Iya, mungkin bagi rekan-rekan di sini yang baru pertama kali bergabung pada acara pada pagi hari ini Bingung ya, mbaknya ini nggak salah ruangan, malam-malam bilang selamat pagi Iya, jadi selamat pagi ini merupakan selamat hangat dari perusahaan kita Yang menandakan bahwa semangat kita harus secara dan semangat pada pagi hari Nah, rekan-rekan di sini apa? Sudah tahu hadir di acara pada pagi hari ini mau ngapain? Iya, pastikan ada semua di sini sudah mengerti datang ke acara pada pagi hari ini untuk apa Ya, pastinya akan mengupas tentang penyakit diabetes Wow, seram ya ternyata Pasti juga banyak yang bertanya-tanya Mbak, ini kan lebih baik kan temanya COVID nih Karena kan sedang pandemi ya, seperti itu Nah, perlu rekan-rekan ketahui bahwa ternyata di tengah pandemi ini pun Masih banyak sekali orang-orang yang mengalami beberapa penyakit degeneratif Salah satunya diabetes Nah, untuk rekan-rekan di sini Bagi yang belum mengundang, rekan-rekannya bisa langsung hubungi rekan-rekannya Karena acara ini akan cukup sangat spesial sekali Pastinya sangat amat bagus sekali seperti itu Ya, tanpa berlama-lama ya Oke Ya, ini karena mungkin Habis ini dapat berkat ya Tidak ada sedikit ke dalam teknisi Ya, oke Untuk sesi yang pertama akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa Ya, seseorang ini berlatar belakang dari seorang ibu rumah tangga Nah, bagi di sini siapa ibu rumah tangga ya Bisa raise hand mungkin yang join di Zoom Atau yang di Youtube bisa kasih jempol ya Dari kota Wana ya Nah, namun di tengah-tengah kesibukannya beliau sebagai seorang ibu rumah tangga Ya, tidak menyutupkan dia untuk semangat dalam mengerjakan bisnis high business ini Banyak sekali pencapaan-pencapaan beliau secara fantastis yang ia dapatkan melalui bisnis ini Dan banyak sekali rekan kerja beliau dari sabang sampai merauke Wow, yang bisa berhasil melalui bisnis HDI Dan beliau merupakan salah satu founder dari SMA Selamat pagi Indonesia Wow, ya, bagi rekan-rekan di sini yang baru pertama kali bergabung Atau yang sudah bergabung Siapkan konsentrasi, belajar Figur yang sangat luar biasa ini Ya, tanpa berlama-lama mari kita sambut Grand Diamond Indonesia Ibu Ira Mahatika Ibu Ira Mahatika Oke, rekan-rekan Ya, mungkin lagi menunggu ya Ya, kita tunggu sebentar Pembicaraan yang satu ini Dia akan mempersiapkan materi yang sangat luar biasa Sehingga ini butuh persiapan yang cukup signifikan Oke, bagi rekan-rekan di sini yang mungkin masih belum Mengundang, rekan-rekannya bisa segera gunung Pada pagi hari ini Karena benar-benar materinya sangat luar biasa sekali Akan dikupas oleh pakarnya Ya, halo, selamat pagi Sorry, sedikit ada kendala Thank you buat Bu Ani ya, luar biasa Bu Ani ini juga salah satu presenter dan trainer Yang ada di Brand Center Surabaya Jadi, hari ini kita akan mengikuti acara yang luar biasa Yang selalu kita adakan dari bilioners Di mana kita memberi edukasi ya Untuk banyak rekan kita Nah, kali ini, hari ini Saya akan sharing sesuatu yang tidak kalah menariknya Karena hari ini saya akan sharing Yaitu perusahaan dan sebuah produk Yang luar biasa yang dimiliki oleh HDI ya Mungkin ada yang baru pertama kali ikut ke acara hari ini ya Jadi, mungkin bingung apa ini HDI gitu ya Mungkin bingung juga Saya akan sharing kan Sebentar, saya share screen dulu ya Oke Ini adalah selamat pagi Sapaan hangat dari bilioners dari HDI Supaya kita semangat selalu seperti antusias di pagi hari Nah, saya akan perkenalkan yaitu perusahaan yang sangat luar biasa Yaitu High Desert Atau orang banyak mengenal dengan nama PT Harmony Dynamic Indonesia Jadi, High Desert ini sudah banyak orang mengenal dengan nama HDI Atau HD Atau PT Harmony Dynamic Indonesia Sudah sangat terkenal sekali ya Jadi, sudah tidak asing Nah, High Desert ini berkantor pusat di Menteng Seperti inilah kantor pusat kita yang ada di Jakarta ya Jadi, betul-betul mewah Betul-betul ikonik sekali Kemudian, dia berada di pusat kota di Jakarta Jadi, tentunya tidak kalah brandingnya ya Karena apa? Pusat kota Jakarta di Menteng Jadi, tidak suatu perusahaan yang ecek-ecek ya Perusahaan yang sangat luar biasa Dan, High Desert sendiri Nah, ini kalau untuk kantor pusatnya Pabrik kita berada di Phoenix, Arizona Kemudian, ini adalah di USA ya Phoenix, Arizona Kemudian, kita juga tersebar di Asia Mulai dari Hong Kong, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia Nah, di Indonesia sendiri sudah tersebar lebih dari 148 kota Jadi, apa? Memudahkan kita untuk bisa mendapatkan produknya Memudahkan kita juga untuk menjalankan bisnisnya Jadi, kalau misalkan kita ingin memperkenalkan perusahaan ini Kepada rekan kerja kita, kepada keluarga kita Mudah sekali tinggal dicari kantornya kota tersebut di mana Misalkan di Jogja atau mungkin di Bali itu juga ada Atau mungkin di Jakarta banyak titik ya Jakarta itu sangat banyak sekali titiknya Nah, itu memudahkan kita untuk bisa menjalankan bisnisnya Dan juga untuk mendapatkan produknya Luar biasa sekali Nah, ini adalah sesuatu yang membuat saya yakin sekali Kenapa saya sharing mengenai produk-produk dari HDI Kenapa? Karena high desert produknya ya Produknya ini berbahan dasar dari madu Di mana apa? Madu itu ada di lima kitab suci agama di Indonesia Kalau yang muslim ada di Al-Quran, Anahal 6869 Kalau yang kristen ada di Alkitab, ada di Amsal, ayat 24 Kemudian Hindu dan Buddha ada di Tripitaka dan Weda Sesuatu yang sudah dituliskan di kitab suci Berarti sudah terbukti apa? Terbukti kefalitannya, betul ya? Karena yang ditulis di kitab suci kan tidak mungkin puluhan atau ratusan tahun Tetapi sudah ribuan tahun yang lalu Sudah terbukti validnya, tidak mungkin salah Kalau salah berarti kan disipu gitu kan Alkitabnya Kitab sucinya, tidak mungkin kan Nah, itu kenapa? Karena terbukti kefalitannya Sehingga kita meyakini bahwa apa? Bahwa kita mengkonsumsi madu juga merupakan salah satu Kita menjalankan perintah dari kitab suci kita masing-masing Nah, ini membuat saya juga bangga dan yakin Untuk bisa mengkonsumsi produk dari HDI Dan juga menjalankan secara bisnisnya Nah, ini adalah beberapa izin sertifikasi dari perusahaan kita Salah satunya adalah Hama Quality Hama Quality ini adalah izin sertifikasi halal internasional Jadi jangan khawatir produk dari HDI ini halal ya Kemudian kita juga mempunyai izin sertifikasi APLI Yaitu Asosiasi Penyelan Langsung Indonesia Kemudian kita juga ada izin sertifikasi dari MIMS MIMS ini daftar obat internasional ya Jadi sudah direkomendasikan di dalam buku MIMS Berarti apa? Berarti para dokter boleh meresepkan Nah, itu keren banget Nah, karena MIMS ini buku panduan yang juga diakui oleh kesehatan ya Oleh para medis Nah, selain itu kita juga memiliki izin sertifikasi dari Badan POM Jadi sudah resmi ya Makanan tradisional import Masuk ke dalam kategori makanan tradisional import Halal Indonesia kita juga ada yaitu di MUI Kalau di Amerika halalnya yaitu Ivanka Nah, ini adalah pabrik kita Pabrik kita bernama Sisi Pollen Company Dimana Sisi Pollen Company ini merupakan pelopor Bidang produksi produk perlembahan berkualitas di seluruh dunia Jadi kita cukup berbangga ya Kita mengkonsumsi produk HDI karena perusahaannya, pabriknya Bukan sebuah pabrik yang biasa Pabrik yang sangat berkualitas di seluruh dunia Jadi keren banget Nah, ini yang membuat juga bangga Bayangkan ya Bapak Ibu Suatu produk yang diproduksi di negara tersebut Dan dikonsumsi oleh tiga generasi kepresidenan di negara tersebut Mulai dari Ronald Reagan, George Bush, dan Bill Clinton Suatu produk yang dikonsumsi hingga tiga generasi kepresidenan Berarti apa produknya? Bagus atau bagus sekali? Tentunya produknya bagus sekali Betul ya rekan-rekan Nah, kenapa sampai dikonsumsi presiden? Karena apa? Karena sudah terbukti aman Terbukti berkualitas Sehingga mereka-mereka Bahkan yang di istana kepresidenan pun minum Jadi keren banget Jadi biasanya kalau dikonsumsi oleh presiden kan pasti ajudannya minum dulu ya Apalagi makanan ya Nah, sampai presidennya minum Berarti sudah betul-betul produk ini sudah berkualitas Betul-betul produk ini sudah melewati uji klinis Itu kenapa kita juga perlu berbangga Untuk mengkonsumsi produk-produk dari HDI Nah, selain dikonsumsi presiden Produk HDI ini juga merupakan makanan penamping atlet di tiga negara Mulai dari Indonesia ya, ada di Kony Atlet Kony itu juga mengkonsumsi loh Kemudian di Malaysia Lalu juga di Filipina Juga mengkonsumsi produk dari HDI Membuktikan apa? Membuktikan bahwa produk-produk dari HDI ini Tidak ada yang namanya efek samping Kemudian tidak ada doping ya Tidak ada ketergantungan Nah, ini yang membuat kita Cukup aman ya untuk mengkonsumsi produk HDI ini Karena sangat aman dan berkualitasnya itu Oke, next berikutnya Pasti sudah penasaran ya Produknya apa saja sih Kok sampai dikonsumsi oleh presiden Kemudian atlet tiga negara mengkonsumsi Produknya sangat bagus sekali Kenapa? Karena produknya yaitu ini Dimana HDI mempunyai produk yang sangat berkualitas Yang paling andalan Yaitu Dynamic Trio Dimana Dynamic Trio ini terdiri dari Bipolenergi Kemudian Bipropolis Kemudian ada Royal Jelly Nah, saya akan informasikan secara manfaat dari polenergi Polenergi memiliki manfaat Dia merupakan nutrisi dan gisi yang amat lengkap ya Yang paling baik sekali Kenapa kok baik sekali? Iya, karena setelah diteliti Komponen, komposisi dari polenergi ini Sangat lengkap sekali Komposisinya terdiri dari asam amino Enzim, koenzim, vitamin, kemudian mineral Nah, itu bagus banget untuk kita mengkonsumsi Dimana polenergi ini selain dia memiliki nutrisi dan gisi yang sangat lengkap Polenergi ini juga bagus untuk apa? Memperbaiki metabolisme tubuh yang tidak bekerja dengan baik Kemudian polenergi ini juga bagus untuk apa? Memperlancar peredahan darah Peredahan darah ke mata dan ke otak Nah, kenapa kok seperti itu? Iya, supaya apa? Supaya konsentrasinya bagus Kalau peredahan darahnya lancar Otomatis konsentrasinya bagus Betul ya, Bapak-Ibu Jadi polenergi ini bagus sekali untuk konsentrasi Daya ingat, daya tahan tubuh Supaya tidak mudah sakit Seperti kondisi seperti saat ini COVID Dimana kita membutuhkan suplemen Kita membutuhkan vitamin Untuk daya tahan tubuh kita Supaya terus bagus Nah, polenergi ini sangat recommended sekali Karena dia bagus sekali dalam menjaga daya tahan tubuh kita Supaya kita tidak mudah sakit Nah, selain itu kita juga ada honey bee pollen Honey bee pollen ini merupakan Sebenarnya sama dengan polenergi Bedanya honey bee pollen ini untuk anak-anak Kalau polenergi untuk dewasa Kalau honey bee pollen ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menormalkan nafsu makan Jadi kalau kita punya anak kecil Usia antara 7 bulan sampai 2 tahun Itu bisa dikonsumisikan untuk honey bee pollen-nya Kenapa? Karena honey bee pollen ini bagus sekali menormalkan nafsu makan pada anak Kalau nafsu makannya kurang, dia akan dinormalkan Kalau nafsu makannya banyak, dia jangan khawatir Tidak menambah nafsu makan Tetapi akan menormalkan nafsu makan Jadi bagus sekali Selain itu, honey bee pollen juga bagus untuk konsentrasi Konsentrasi, daya ingat, daya tahan tubuh Karena kan ini untuk anak-anak Kalau yang polenergi tadi untuk dewasa Nah, untuk berikutnya ada bipropolis Bipropolis ini merupakan antibiotika alami bagi tubuh kita Anti kanker, antivirus, anti peradangan, antibakteri Jadi bagus sekali untuk kita juga mempunyai metabolisme tubuh yang bagus Mempunyai antibody yang bagus dengan mengkonsumsi propolis Propolis ini sangat aman sekali rekan-rekan Jadi jangan khawatir Nah, kemudian yang ketiga kita punya royal jelly Royal jelly ini ada dua kemasan Royal jelly liquid dan royal jelly tablet Untuk yang royal jelly tablet dikonsumsi untuk anak-anak Untuk yang royal jelly liquid dikonsumsi untuk orang dewasa Secara fungsi royal jelly ini bagus banget Kenapa saya paling suka juga nih yang royal jelly? Kenapa? Untuk tampil muda loh Siapa yang mau tampil muda ya Siapa yang pengen selalu Apa namanya Meskipun usia bertambah Wajahnya tetap Ini ya Wajahnya tetap tampil muda Wajahnya tetap seperti anaknya Jadi kayak kakak sama mamanya Mamanya sama anaknya kayak kakak adik Nah, royal jelly ini memiliki fungsi untuk anti-aging Jadi supaya kita bisa meregenerasi sel di kolagen Untuk wajah kita juga bagus Karena royal jelly ini berfungsi untuk anti-aging Kemudian royal jelly juga fungsinya meregenerasi sel-sel yang rusak Jadi sel-sel di dalam tubuh kita yang tidak berfungsi dengan baik Royal jelly akan memperbaikinya Jadi sangat bagus sekali untuk meregenerasi sel Sel rusak diperbaiki menjadi sel baru Nah, selain itu royal jelly juga bagus untuk sistem syaraf Seperti migren, vertigo, kemudian insomnia ya Dan juga beberapa yang lagi program hamil Beberapa yang ingin memperbaiki secara hormonal dan kesuburan Bisa dibantu dengan royal jelly Karena memang sangat keren sekali royal jelly ini Untuk royal jelly liquid ini cukup awet ya Karena konsumsinya cuma satu sendok takar Jadi bisa dikonsumsi hingga dua bulan Kalau satu orang yang minum satu ya Kalau satu keluarganya tiga orang Papa, mama, anaknya dewasa Jadi cepat ya satu bulan habis ya Tapi sangat efisien sekali dan bagus sekali secara manfaatnya Kemudian kalau bicara mengenai madu Madu dari HDI mana? Madu HDI ada Clover Honey Yang sebelah sini ya, sebelah kanannya Clover Honey ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk nutrisi, untuk stamina Untuk beberapa orang yang dia secara alami Bisa mengkonsumsi Clover Honey Selain itu Clover Honey juga bagus untuk apa? Mengencarkan dahak di paru-paru juga bagus Kemudian kalau batuk Bisa meredakan batuknya ya Karena kan dia mengencarkan dahak Kemudian Clover Honey ini bagus juga Untuk beberapa orang yang mengalami sakit emah, ambeyen Kemudian susah BAP ya Sangat membantu, semelit gitu ya Jadi bisa sangat membantu sekali Dengan mengkonsumsi Clover Honey rutin setiap hari Dengan kondisi seperti ini Di mana pandemi seperti ini Kita harus perlu mempunyai stamina yang bagus Imun tubuh yang bagus Tidak salah kita juga mengkonsumsi Clover Honey Jadi bagus banget lagi viral Ini yang Clover Honey ya Kalau kita buka medsos itu ya Clover Honey sudah pasti banyak yang posting Sudah pasti banyak yang bikin story tentang Clover Honey Jadi hampir tidak ada yang tidak kenal Clover Honey Nah ini most wanted ya Keren sekali dan nanti saya akan informasikan promo Tentang Clover Honey ya Oke saya lanjut dulu Nah ini adalah produk inovasi dari perusahaan kita Yang pertama adalah Kistri Kistri ini vitamin anak juga Hampir sama dengan Honey Bipolen Bedanya untuk Kistri ini untuk usia Dua tahun hingga sepuluh tahun Dan Kistri ini dia lebih lengkap Karena komposisinya terdiri dari Polonergy, Propolis, dan juga Royal Jelly Kemudian kita juga ada Dynamic Tree Ini di mana satu tabletnya Terdiri dari Propolis, Polonergy, dan Royal Jelly Untuk teenager yang mobilitasnya tinggi ya Yang sering keluar kota tidak bisa bawa masing-masing Per itemnya bisa digantikan dengan Dynamic Tree Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Dynamic Trio Plus Di mana terdiri dari enzim mineral Kemudian glukosamin sulfat dan sopam itu Untuk enzim mineral ini fungsinya untuk masalah pencernaan Jadi seperti masalah mah akut atau mungkin GERD Itu bisa dibantu dengan enzim mineral Dynamic Trio Plus glukosamin ini akan membantu untuk Radang sendi juga Jadi untuk masalah sendi, masalah lutut Bagus sangat terbantu sekali jika mengkonsumsi Dynamic Trio Plus glukosamin sulfat ya Kemudian kita sawo pameto ini untuk cowok Laki-laki biasanya usia 60 tahun ke atas Mengalami pemegakan pada kelenjar prostat Jadi untuk sawo pameto ini akan membantu untuk melancarkan Menjaga Tidak ada salahnya lebih baik menjaga ya Daripada mengobati Lebih baik mencegah daripada mengobati Saat kita masih bagus, kita masih sehat Kita mengkonsumsi produk-produk dari HDI Akan membantu maintenance tubuh kita dengan baik Oke, next berikutnya Kita punya rangkaian dari Bipotenic Bipotenic ini terdiri dari Bifacial Wash Bipotenic Facial Wash Sabun cuci muka yang biasanya kalau berjerawat Bisa pakai yang facial wash ini sangat ampuh sekali ya Cepat sekali menghilangkan jerawatnya Kemudian Bipotenic Toothpaste Ini untuk pasta gigi Propolis dalam bentuk pasta Untuk pasta gigi dan aman sekali dia Tidak ada mengandung deterjen Jadi aman Tapi bukan berarti terus ditelan gitu ya Jadi aman ya Karena sangat amannya Jadi benar-benar Enak sekali kalau kita pakai pasta gigi toothpaste ini Kemudian kita juga punya Aloe Propolis Cream Yaitu propolis dalam bentuk salep Ini bagusnya dari aloe propolis cream ini Beberapa yang punya anak kecil Biasanya suka alergi Suka ada luka pada kulitnya ya Atau digigit serangga, digigit nyamuk Atau mungkin terjadi luka Misalkan luka bakar Atau mungkin kena kejadian eksiden gitu ya Aloe Propolis Cream ini bisa membantu menghilangkan Luka tersebut tanpa meninggalkan bekas Jadi perlu dibawa kemana-mana P3K Nah kita juga punya hand body lotion Ini mengandung aroma green tea Kemudian Royal Sour Gel ini lagi dalam inovasi terbaru Tunggu nanti akan datang Royal Sour Gel dalam kemasan baru Dalam komposisi yang terbaru ya Kemudian kita punya Bipotanic Hair Care Ada sampo Kemudian serum Dan conditioner Nah ini yang paling tidak kalah kerennya Kita punya yang namanya The Best Seller Skin Care Siapa nih yang sudah pernah mencoba Untuk skincare dari Hygistat ya dari B-Skin Kalau untuk produk minumnya kita HDI Tapi kalau untuk skincarenya kita Namanya B-Skin Jadi kita punya rangkaian B-Skin series Terdiri dari W-Line series V-Line series Kemudian ini LV Untuk alat ya Mode facial Untuk supaya kita memudahkan Memasukkan serumnya Kemudian Ada mode lifting Supaya untuk tirus Gitu ya Kalau mungkin Lagi Mudah didengarnya Itu setrikaan wajah ya Nah ini keren banget Banyaknya si B-Skin yang LV ini Kemudian kita punya SS cream Ini untuk sunblocknya Dimana dia mempunyai Kandungan SPF 50 PA plus 3 Ya Kalau untuk yang V-Line Lebih berfokus pada Kulit kering Kemudian Yang cenderung pada keriput ya Kalau yang seri V-Line Itu dia Untuk normal kombinasi Sensitive Kemudian berserawat Nah itu bisa dipakai Berminyak Itu Biasanya kan Kalau kulit berminyak Cenderung berjerawat Nah itu bisa pakai Seri yang V-Line series Oke Nanti Jangan lupa ya Basekin ini juga ada promo ya Nanti sangat menarik sekali Promonya dari Basekin Kemudian Kita punya produk Inovasi yang lain Yang juga Bestseller Bestseller Dan juga ini Masuk ke dalam Daftar buku MIMS Salah satunya adalah Propo Elix Plus Propo Elix Plus Propo Elix Ini masuk ke dalam Daftar buku MIMS Dimana Yang Propo Elix ini Bagus sekali Kalau untuk kondisi Seperti ini Beberapa Sudah ada yang Merekomendasikan Kemudian Yang lagi Kena COVID Kita bantu Mengkonsumsi Untuk Propo Elix Alhamdulillah Beberapa Testimonial juga Banyak terbantu sembuh Dengan Propo Elix ini Kalau yang Propo Elix Plus Ini adalah Propo Elix Ditambahkan Tiga jamur Dari China Linsi, Sitake Dan Maitake Kemudian Untuk apa Untuk tumor Dan kanker Biasanya Lebih konsentrasinya Kesitu Kemudian Kita punya Basekin BB Cream Dimana ini Fungsinya Untuk Tabir Surya juga Bedanya Ini adiknya SS Krim Kalau tadi SS Krim SPF 50 Kalau BB Cream SPF 37 Kemudian Kita punya Bi Ultra Ini untuk program Hamil juga bisa Ini untuk Stamina pada laki-laki Juga bagus sekali Jadi Bi Ultra ini Hanya laki-laki Yang mengkonsumsi Jadi perempuan Tidak boleh Jadi khusus laki-laki Nah Bi Ultra ini Bagus banget juga Nanti bisa Ada promo juga Untuk Bi Ultra Kemudian kita punya Trimi Untuk diet Secara alami juga Karena Trimi ini Kandungannya dari Ekstrak Citosan Jadi bagus sekali Untuk mengikat lemak jahat Pada makanan Yang kita makan Kemudian kita punya Prolis Yaitu Propolis dalam bentuk Permen Prolis ini Pelega tenggorokan Prolis ini juga Mempunyai kandungan Ekstrak Propoelic Jadi bagus banget Nah ini yang Tidak kalah menarik Kita juga punya Namanya EFTEC Water Purification Systemnya Jadi untuk Alat pemurni air Alat ini Keren banget Kecil Bisa dibawa kemana-mana Jadi kalau yang sering Keluar kota Bisa terus Tetap membawa Si EFTEC ini Karena cara kerjanya Sangat mudah sekali Nanti tinggal Menghubungkan Di EFTEC ini Ada selang Selangnya Dimasukkan pada keran Kerannya dipuka Air sudah langsung Keluar dari Alat EFTEC ini Jadi sudah Mempunyai Saringan yang Bagus sekali Untuk bisa kita Gunakan untuk Berkumur Atau mungkin untuk Masak air Atau mungkin Mencuci sayur dan buah Jadi sangat Bagus sekali Nah Saya akan informasikan Khusus untuk Anda Yang ikut dalam acara Hari ini Kita mempunyai Paket promo spesial Yang tadi sempat saya Informasikan ya Ada paket promo spesial Yaitu Four Star Package Dimana ini harganya Yang harusnya Rp2.215.000 Di diskon Spesial price Menjadi Rp1.688.000 Nah Segera Bisa Mempunyai Four Star ini Karena Four Star ini Bisa dikonsumsi Sekeluarga Gratisnya Kids 3 ya Mungkin ini salah Gratisnya Untuk Four Star Package Ini Kids 3 Kemudian Kita punya Yang kedua Paket Power Pack Gratisnya Polo Energy Jadi harganya Harusnya Rp2.245.000 Diskon menjadi Rp1.715.000 Gratisnya Polo Energy Kemudian Kita paket Yang ketiga Ultraman Pack Yang tadi sempat Saya sampaikan Untuk Stamina Pria Atau mungkin Program Hamil Juga bagus Nah itu Bisa pakai Ultraman Pack Harganya Special Price ya Rp1.830.000 Gratisnya Polo Energy Kemudian kita juga Punya Colesterol Booster Dimana Colesterol Booster Ini gratisnya Enzim Mineral 30 Tablet Kemudian Ada Propoelic Plus Pack Untuk yang Penderita Tumor dan Kanker Kemudian Basekin Stutter Nah yang sempat Saya sampaikan Tadi di awal Bahwa produk Basekin Juga memiliki Promo Dimana Nanti bisa Mendapatkan Promo Gratis Produk SS Cream 15ml Dan juga Untuk Pembelanjaan Paket Nanti bisa Dapat Gratis Royal Jelly Liquid Jadi keren Banget Nah Jangan lupa Untuk Hari ini Untuk bulan ini Jadi jangan lupa Bulan ini kita punya promo Yang sangat spesial Yaitu apa Promo Clover Honey Beli 1 kilo 2 botol Gratis Setengah kilo 1 botol Kemudian kita juga ada promo Double Propo Elite Dimana beli 2 botol Gratisnya Sorry Diskon 20% Kalau kita beli Propo Elite Oke Sekian dulu dari saya Ada acara yang tidak kalah menariknya Setelah ini Bersama Dr. Hardiono juga Nanti kita Sampaikan sama-sama Dengan Ibu Ani Oke Thank you dari saya Selamat menikmati acara berikutnya Acara hari ini yang tidak kalah menariknya Stay tune Sampai di akhir acara Thank you Wow Terima kasih kepada Ibu Irana Hardika Yang telah menyempatkan waktunya Untuk berbagi Kampun di profil kita Yang sangat luar biasa Kira-kira-kira disini Yang mungkin tertarik Dengan paketnya Kira-kira bisa langsung Menghubungi Orang-orang yang mengundang Anda Di acara pada pagi hari ini Manfaatkan kamu-kamu terdekat Untuk meningkatkan Kualitas Bisnis Anda di High Deserve Oke Untuk selanjutnya Ini yang Kita tunggu-tunggu Dari tadi Karena Ini adalah Judul dari Pertemuan kita Pada pagi hari ini Nah Tema kali ini Akan disampaikan oleh Sosok yang sangat luar biasa Beliau merupakan Salah satu medical consultant Dari Kota Surabaya Terutama juga dari Brand center High Deserve Surabaya Wow Jadi yang terdekatkan disini Konsentrasi Kalau tidak perlu Ada yang dicatat Nah ini bisa dicatatkan Tari ini Sampai penting sekali Untuk kita semua yang ada Di dua nanti Di acara pada Tanpa berlama-lama Kita sambut Medical consultant Hadi Surabaya Dr. Hardiono Terima kasih Ibu Ira Apakah slide share Saya sudah tampil Baik pagi hari ini Kita akan Sama-sama belajar Untuk diabetes Dan tujuannya adalah Supaya kita tetap Sehat bersama Dengan diabetes Yang pertama Apakah penyakit diabetes itu Diabetes adalah Gangguan Metabolisme Karbohidrat Dimana kadar gula Di dalam darah Tinggi Dan penyebabnya Adalah karena Insulin yang kurang Tandanya apa Bisa dilihat Dari pemeriksaan Gula darah Ataupun pada saat Pemeriksaan Air kencing Itu juga Kadar gulanya tinggi Diabetes Ini adalah Penyakit kronis Jadi Tidak terjadi Secara akut Ya Dia pelan-pelan Naiknya mungkin Dan seringkali Tidak dirasakan Tahu-tahu Sudah Komplikasi Baru Ketahuan Dan penyebabnya Bisa dua Insulin itu Kurang Bisa dua Karena Pankreas Pankreasnya Yang memang Tidak dapat Menghasilkan Insulin yang cukup Atau Karena tubuh Tidak dapat Memanfaatkan Insulinnya Dengan baik Jadi Mungkin Karena reseptornya Yang terganggu Nah Insulin itu Apa Insulin adalah Hormon yang Dihasilkan oleh Sel beta Pankreas Fungsinya Untuk Mengubah gula Menjadi Energi Jadi Kalau ada Makanan Makanan Ini akan Dicerna Kemudian Dihusus Dia akan Dipecah Jadi Komponen-komponen Nutrisi Salah Satunya adalah Karbohidrat Yang akan Menjadi Glukosa Glukosa Ini supaya Dapat Masuk Kedalam Sel Dan Dimanfaatkan Menjadi Energi Dia Membutuhkan Insulin Dan Insulinnya Harus Berikatan Dengan Reseptor Sesudah Itu Baru Bisa Dirubah Menjadi Energi Nah Problemnya Adalah Kalau Insulin Ini Jumlahnya Kurang Atau Kalau Reseptornya Yang Terganggu Maka Proses Ini Akan Terganggu Dan Tubuh Yang Merasakan Kekurangan Energi Tubuh Akan Berusaha Menambah Jumlah Glukosa Orangnya Akan Makan Lebih Banyak Lagi Tujuannya Untuk Meningkatkan Glukosa Atau Ada Mekanisme Tubuh Untuk Membentuk Glukosa Dari Cadangan Yang Ada Di Dalam Dirinya Misalnya Dia Membakar Lemak Atau Glikogen Yang Ada Di Dalam Tubuh Untuk Membentuk Glukosa Akibatnya Glukosanya Di Dalam Darah Menjadi Berlebihan Dan Tetap Tinggi Di Dalam Darah Nah Ini Adalah Situasi Dunia Saat Ini Dimana Diabetes Menyerang Jumlah Pasien Diabetes Pada Orang Dewasa Ada Lebih Dari 422 Juta Dibandingkan Pada Tahun 1980 Jumlahnya Masih 108 Juta Jadi Peningkatannya Luar Biasa Dan Diabetes Merupakan Salah Satu Dari Empat Penyakit Menular Yang Menjadi Prioritas Pada Problem Kesehatan Karena Pengobatannya Juga Memakan Banyak Biaya Dan Juga Memerlukan Waktu Yang Panjang Karena Merupakan Penyakit Kronis Komplikasinya Juga Tidak Jarang Menyebabkan Kematian Meskipun Tidak Langsung Ada Yang Langsung Karena Gulanya Yang Terlalu Tinggi Tetapi Juga Bisa Disebabkan Karena Penyakit Komplikasi Misalnya Karena Penyakit Jantung Juga Karena Penyakit Ginjal Yang Juga Merupakan Salah Satu Komplikasi Yang Sering Terjadi Pada Pasien Diabetes Selain Itu Diabetes Juga Menyebabkan Terjadinya Kebutaan Pada Usia Di bawah 55 Tahun Sering Terjadi Kebutaan Karena Kadar Gulanya Tinggi Dan Ini Yang Perlu Kita Waspadai Usia Harapan Hidup Pasien Yang Menderita Diabetes Ini Akan Berkurang Bisa 5 Sampai 10 Tahun Dan Juga Diabetes Menyebabkan Banyak Kerugian Ekonomi Baik Karena Orangnya Menjadi Sakit Dan Menjadi Tidak Produktif Tidak Dapat Bekerja Ataupun Karena Biaya Pengobatannya Yang Sangat Besar Dan Ini Adalah Klasifikasi Diabetes Ada Tipe 1 Tipe 2 Dan Ada Questionable Diabetes Kemudian Diabetes Yang Karena Gangguan Kisi Maupun Diabetes Tipe Lain Yang Pada Umumnya Diketahui Adalah Tipe 1 Dan Tipe 2 Apa Itu Diabetes Tipe 1 Tipe 1 Ini Disebabkan Karena Produksi Insulin Yang Kurang Dan Ini Diturunkan Secara Genetik Jadi Terjadi Terjadi kerusakan Pada Pankreas Akibatnya Insulin Yang Diproduksinya Kurang Dan Ini Sering Terjadi Pada Usia Di bawah 30 Tahun Jadi Kalau Ada Anak-anak Atau Orang Yang Belum Usia 30 Tahun Sudah Menderita Diabetes Biasanya Ini Adalah Diabetes Tipe 1 Kerusakannya Bisa Karena Penyakit Virus Ataupun Kesalahan Dalam Melakukan Diet Yang Menggunakan Obat-obatan Kemudian Keracunan Ataupun Karena Stress Sedangkan Diabetes Tipe 2 Ini Mayoritas Daripada Kasus Diabetes Mencapai 90% Kasus Diabetes Itu Adalah Diabetes Tipe 2 Disebabkan Karena Penurunan Kemampuan Insulin Jadi Insulinnya Sudah Diproduksi Tetapi Kualitasnya Menurun Ataupun Karena Reseptornya Yang Terganggu Misalnya Pada Orang Yang Gemuk Pada Orang Yang Gemuk Reseptor Insulin Ini Terganggu Sehingga Insulin Yang Ada Tidak Dapat Berikatan Dengan Reseptornya Dengan Normal Dan Ini Akan Menyebabkan Terjadinya Diabetes Tipe 2 Ini Ada Beberapa Risiko Orang Yang Berisiko Untuk Menjadi Pasien Diabetes Ya Kalau Dia Ada Faktor Keturunan Apakah Orang Tualnya Kemudian Juga Pernah Melahirkan Bayi Yang Lebih Dari 4 Kilo Jadi Jangan Senang Kalau Bayi Yang Dilahirkan Ini Gemuk Lebih Dari 4 Kilo Itu Bukan Sehat Tetapi Justru Itu Merupakan Faktor Risiko Terjadinya Diabetes Kemudian Usia Semakin Tua Akan Semakin Berisiko Kemudian Obesitas Jadi Semakin Gemuk Juga Semakin Berisiko Darah Tinggi Kemudian Kolesterol Tinggi Kemudian Juga Glukosa Intolerans Nah Ini Jadi Kalau Punya Anak-anak Yang Gemuk Memang Kelihatan Lucu Tetapi Ini Berisiko Untuk Kedepannya Dia Berisiko Menderita Penyakit Diabetes Demikian Juga Pada Orang Dewasa Pola Makan Sudah Males Gerak Apalagi Sekarang Semuanya Pada Era Pandemi Ini Semuanya Dikerjakan Di rumah Bahkan Tidak Keluar Kamar Tidak Turun Dari Tempat Tidurnya Semua Dikerjakan Di atas Tempat Tidur Mager Males Gerak Kemudian Makannya Banyak Nyamil Semua Ini Akan Berisiko Untuk Menjadi Obesitas Dan Pada Akhirnya Obesitas Juga Akan Meningkatkan Risiko Diabetes Nah Gejala Gejala Dari Diabetes Yang Perlu Kita Ketahui Yaitu Gejala Akut Yang Dikenal Dengan Istilah 3P Atau 3S Kalau Kedokteran Dikenal Sebagai 3P Polidipsi Polifagi Dan Poliuri Apa Maksudnya Polidipsi Itu adalah Sering Minum Karena Dia Sering Haus Padahal Bukan Karena Hawanya Terlalu Panas Tetapi Pada Cuaca Yang Biasa Pun Dia Merasakan Sering Kehausan Kemudian Sering Merasa Lapar Padahal Barusan Belum Lama Makan Tetapi Mudah Sekali Merasa Lapar Lagi Kemudian Juga Sering Kencing Pada Malam Hari Dan Ini Sering Kencing Pada Malam Hari Ini Ini Akan Mudah Sekali Kita Kita Lihat Kita Sebagai Patokan Pada Orang-orang Yang Pada Malam Hari Tidur Sampai Pagi Biasanya Hanya Terbangun Satu Kali Tetapi Kalau Lebih Dari Dua Kali Bahkan Tiga Empat Kali Terbangun Untuk Kencing Pada Saat Tidur Maka Sebaiknya Segera Memeriksakan Guladaranya Kemungkinan Tanda Dari Kejala Akut Diabetes Kejala Kejala Yang Lain Adalah Berat Badan Turun Jadi Seringkali Ini Orang Yang Lama Tidak Bertemu Ketika Bertemu Kenapa Berat Badannya Turun Sekali Orang Menjadi Kurus Sekali Padahal Tidak Terlihat Ada Penyakit Penyakit Yang Lain Patut Dicurigai Mungkin Dia Ada Diabetes Kemudian Penglihatan Kabur Cepat Lelah Kemudian Ujung Ujung Jari Terasa Kebas Hilang Rasa Di Ujung Jari Terasa Kesemutan Dan Luka Yang Sulit Sembuh Diabetes Ini Penyakit Yang Komplikasinya Bisa Mengenai Semua Organ Mulai Dari Yang Paling Atas Dari Otak Sampai Ke Ujung Kaki Jadi Ada Gangguan Gangguan Pada Kesadaran Kalau Pada Gula Kadar Gulanya Terlalu Tinggi Juga Bisa Dapat Mengganggu Kesadaran Kemudian Orang Juga Menjadi Kurang Konsentrasi Mudah Mudah Ngantuk Penglihatan Mata Juga Sering Terganggu Kemudian Nafasnya Bau Nafas Juga Akan Kekas Pada Orang Yang Diabetes Kemudian Secara Umum Ada Gangguan Sistemik Dimana Berat Badannya Mungkin Mengarami Penurunan Berat Badan Yang Drastis Kemudian Nafas Juga Kalau ini Sudah Terjadi Gangguan Terjadi Komplikasi Yang akut Bahkan Terjadi Gangguan Pernafasan Kemudian Lambung Juga Sering Sakit Sering Sakit Nafsu Makan Berkurang Kemudian Ada Gangguan Di Ginjal Poli Uri Dan Glukosuri Jadi Sering Kencing Dan Kurin Banyak Mengandung Glukosa Banyak Mengandung Gula Dan Ini Bisa Dilihat Kalau Di Kamar Mandi Misalnya Lupa Disiram Terus Kamar Mandinya Ini Di Tempat Kurin Noir Ini Banyak Semut Kemungkinan Urin Banyak Mengandung Gula Nah Ini Mudah Saya ulangi Lagi Melalui Gambar Gambar Supaya Lebih Mudah D Ingat Jadi Mudah Lelah Kemudian Sering Buang Air Kecil Berat Badannya Turun Kemudian Luka Yang Sulit Sembuh Kemudian Sering Lapar Barusan Makan Tapi Lapar Lagi Nah Ini Ini Juga Sexual Problem Gangguan Keharmonisan Rumah Tangga Kemudian Juga Ada Gangguan Penglihatan Penglihatan Menjadi Kabur Kemudian Organ Reproduksi Juga Terjadi Gangguan Infeksi Terutama Infeksi Jamur Pada Ujung Kaki Ataupun Ujung Jari Jari Tangan Ini Terjadi Gangguan Rasa Jadi Terasa Bebas Kemudian Juga Sering Minum Karena Sering Haus Bagaimana Kriteria Diabetes Menurut Konsensus Perkeni Jadi Perkumpulan Endokrinologi Indonesia Tahun 2015 Ini Ada Beberapa Kriteria Jadi Patut Dicurigai Atau Didiagnosa Diabetes Kalau Gula Puasanya Lebih Dari 126 Apa Yang Dimaksud Puasa Adalah Kalau Tidak Ada Asupan Nutrisi Selama 8 Jam Jadi Kalau Air Putih Masih Boleh Tapi Tidak Boleh Makan Selama 8 Jam Dan Atau Kriteria Yang Kedua Kalau 2 Jam Sesudah Makan Ataupun Dengan Tes Toleransi Glukosa Jadi Mengkonsumsi Glukosa 75 Gram Kemudian 2 Jam Kemudian Dipereksa Kadar Gulanya Kalau Lebih Dari 200 Itu Juga Merupakan Salah Satu Kriteria Diagnosa Penceng Manis Kalau Tidak Puasa Bagaimana Kalau Tidak Puasa Maka Yang Diukur Adalah Gula Glukosa Sewaktu Waktu Jadi Tanpa Puasa Kalau Dipereksa Ternyata Lebih Dari 200 Dan Juga Ada Keluhan Keluhan Tadi Poli Uri Polidipsi Atau Polifagi Sering Kencing Sering Minum Dan Sering Makan Dan Juga Terjadi Penurunan Berat Badan Maka Hanya Dengan Satu Pemeriksaan Saja Sewaktu Waktu Kita Pereksa Kadar Gulanya Lebih Dari 200 Sudah Bisa Ditegakkan Diagnosa Kencing Manis Tetapi Ini Kadang Kadang Orang Seringkali Ketika Mereka Mau Pereksa Laboratorium Pereksa Darah Beberapa Hari Sebelumnya Mereka Sengaja Berpuasa Atau Sengaja Mengurangi Porsi Makannya Supaya Hasil Pemeriksaan Lab Bagus Atau Normal Semua Sesudah Pereksa Lab Hasilnya Bagus Dia Kembali Kepola Makannya Ini Jadi Ada Kelemahannya Makanya Sekarang Ada Pemeriksaan Yang Lebih Akurat Yaitu Dengan HBA 1C Karena Ini Adalah Pemeriksaan Kadar Gula Darah Rata Selama 3 Bulan Jadi Tidak Dipengaruhi Apakah Dia Sengaja Puasa Atau Tidak Maka Akan Kelihatan 3 Bulan Ini Kadar Gulanya Tinggi Atau Tidak Batasnya Adalah Lebih Besar Sama Dengan 6,5% Nah Kemudian Apa saja komplikasi Dari diabetes Ada komplikasi akut Yaitu Glukosuri Jadi Urinya Mengandung Glukosa Kemudian Ketonuri Ini akan Menyebabkan Gangguan Pada Gangguan Pernafasan Bahkan Dapat Menyebabkan Gangguan Kesadaran Sampai Orangnya Koma Dan Bisa Meninggal Karena Gangguan Metabolisme Yang Menyebabkan Terjadinya Peningkatan Kadar Keton Di Dalam Tubuh Komplikasi Kronisnya Dapat Mengganggu Pembuluh Darah Yang Seringkali Disebut Sebagai Vaskulopati Dan Gangguan Sarat Yang Sering Disebut Sebagai Neuropati Untuk Pembuluh Darah Dapat Mengenai Mengganggu Pembuluh Darah Kecil Atau Mikro Angiopati Dan Makro Angiopati Bila Menyerah Pembuluh Darah Besar Contohnya Apa Yang Mikro Angiopati Ini Gangguan Penglihatan Karena Ada Retinopati Jadi Ada Kerusakan Retina Karena Diabet Dan Ini Memudahkan Terjadi Katarak Kemudian Juga Ada Gangguan Ginjal Tidak Jarang Komplikasi Dari Kencing Manis Ini Pasiennya Menjadi Gagal Ginjal Kemudian Juga Ada Gangguan Saraf Contohnya Apa Jadi Pada Ujung Ujung Jari Ataupun Kelapak Kaki Atau Ujung Kaki Ini Tidak Dapat Merasa Sehingga Ketika Luka Pun Dia Tidak Merasa Sakit Dan Penanganannya Menjadi Terlambat Tahu-tahu Sudah Infeksi Bila Menyerang Pembuluh Dara Besar Dapat Terjadi Stroke Dapat Terjadi Penyakit Jantung Koroner Dan Juga Ini Disfungsi Ereksi Gangguan Keharmonisan Rumah Tangga Karena Hubungan Seksual Antara Suami Istri Terganggu Karena Terjadi Disfungsi Ereksi Kenapa Karena Pembuluh Darah Terganggu Demikian Juga Ganggren Diabet Jadi Yang Sering Disebut Sebagai Kaki Diabet Karena Lukanya Menjadi Busuk Nah Ini Ini Adalah Kaki Diabet Dimana Luka Sebesar Ini Tetapi Pasiennya Tidak Merasa Sakit Bahkan Kalau Sudah Hitam Hitam Begini Sudah Sudah Mati Kemudian Ini Ada Yang Menudup Wajah Karena Takut Ini Komplikasi Pada Penglihatan Terjadi Gangguan Pada Retina Juga Menyebabkan Katarat Ini Komplikasi Dari Diabetas Kemudian Kalau Menyerang Pembuluh Dara Memudahkan Terjadi Atrosklerosis Memudahkan Terjadi Atrosklerosis Bayangkan Kalau Misalnya Gelas Yang Bekas Air Sirup Itu Wajah Lengket Apalagi Kalau Di Dalam Darah Di Dalam Darah Kandungan Gulanya Ini Tinggi Maka Secara Awam Secara Mudahnya Itu Juga Akan Lengket Maka Akan Mudah Menempel Pada Dinding Pembuluh Darah Ini Dinding Pembuluh Darah Yang Awalnya Besar Yang Lubang Besar Kemudian Ada Yang Menempel Sedikit Demi Sedikit Semakin Lama Endapannya Ini Akan Semakin Tebal Pada Akhirnya Menyebabkan Lubang Pembuluh Darah Menjadi Sempit Ini Yang Disebut Arterosclerosis Dan Suatu Saat Ini Akan Menjadi Tersumbat Dan Kalau Tersumbat Di Otak Akan Menyebabkan Stroke Kalau Tersumbat Dijantung Akan Menyebabkan Serangan Jantung Koroner Nah Ini Jadi Terjadi Gangguan Pada Hubungan Suami Istri Ini Disfungsi Ereksi Ini adalah Problemnya Pria Tetapi Bisa Menyusahkan Kedua belah Pihak Ini Dan Ini Tidak Jarang Penyebabnya Adalah Karena Diabetes Nah Kemudian Kita Juga Perlu Membedakan Karena Orang Yang Diabetes Bisa Mengalami Dua Risiko Yaitu Gulanya Terlalu Rendah Atau Hipoglikemi Bisa Juga Mengalami Gulanya Terlalu Tinggi Atau Hiperglikemi Tanda-tanjanya Mirip Tetapi Ada Beberapa Perbedaan Yang Pertama Adalah Kalau Hipoglikemi Ini Dia Pertolongannya Mudah Jadi Dicoba Aja Dengan Minum Air Gula Minum Air Gula Maka Ketika Dia Minum Air Gula Dia Akan Merasa Segar Dia Merasa Ini Kalau Hipoglikemi Ini Dia Berkeringat Dingin Terus Kemudian Jantungnya Berdebar Debar Karena Merasa Seperti Orang Kelaparan Nah Ini Pertolongannya Mudah Sebetulnya Jadi Minum Air Gula Atau Makan Permen Yang Manis Aja Maka Dia Akan Merasa Akan Langsung Merasa Enak Karena Gulanya Langsung Akan Naik Dan Dia Kekurangan Gulanya Yang Turun Ini Akan Ditingkatkan Dia Tidak Hipoglikemi Sebaliknya Sebaliknya Pada Hipoglikemi Dia Haus Lebih Haus Ya Lebih Sering Minum Karena Haus Kemudian Sering Kecing Juga Ya Kemudian Sering Sakit Perut Ya Kemudian Bagaimana Membedakannya Pada Kasus Hipoglikemi Kalau Kita Beri Pertolongan Minum Air Gula Ataupun Makan Permen Ini Orangnya Tetap Tidak Sadar Ya Sama-sama Terjadi Gangguan Kesadaran Tetapi Ketika Diberikan Pertolongan Diberikan Air Gula Atau Permen Ya Pada Yang Hipoglikemi Dia Cepat Sadar Tetapi Yang Hipoglikemi Tidak Tidak Sadar Jadi Dia Tetap Tetap Pingsan Ya Dua-duanya Perlu Penanganan Segera Dibawa Ke UGD Untuk Dipastikan Dicek Gulanya Di Infus Kalau Memang Gulanya Tinggi Cepat Cepat Diturun Disuntik Insulin Tapi Kalau Gulanya Rendah Cepat Cepat Disuntik Dengan Infus Glukosa Dan Dua-duanya Ini Membutuhkan Penanganan Yang cepat Karena Hipoglikemi Yang Dibiarkan Beberapa Jam Maka Dapat Berakibat Kematian Dua-duanya Menyebabkan Risiko Kematian Tapi Pada Hipoglikemi Kematiannya Bisa terjadi Lebih cepat Nah Bagaimana Penanganan Penderita Diabet Yang pertama Adalah Mengatur Diet Mengatur Diet Kemudian Nutrisi Mikro Atau Mikro Nutrien Latihan Fisik Jadi Harus Olahraga Untuk Membakar Kalori Yang berlebih Di dalam Tubuh Dan Juga Supaya Reseptor Insulinnya Menjadi Lebih Baik Lagi Baru Kalau Dua Hal Ini Setelah Pengaturan Diet Ataupun Olahraga Tidak Tidak Mengatasi Diabetesnya Baru Diberikan Obat Kemudian Perlu Penyeluhan Masyarakat Dan Yang terakhir Adalah Kalau Semua Tidak Mengatasi Pak Insulin Juga Obat Termasuk Insulin Tidak Mengatasi Maka Perlu Cangkok Pankreas Nah Ini Ada Anjuran Dari Kementerian Kesehatan Bagaimana Mencegah Diabetes Jadi Lakukan Secara Cerdik Yaitu Cek Kesehatan Berkalah Banyak Orang Yang Mindsetnya Keliru Karena Mereka Takut Check Check up Karena Takut Ketahuan Penyakitnya Padahal Diabetes Ini Kalau Masih Awal Masih Dapat Dikendalikan Maka Tidak Perlu Mengkonsumsi Obat Seumur Hidup Kemudian Juga Penyahkanlah Asat Rokok Jadi Tidak Beli Merokok Kemudian Rajin Aktivitas Fisik Kemudian Diet Seimbang Diet Sehat Dan Seimbang Istirahat Yang Cukup Untuk Orang Dewasa 6 Jam Cukup Terus Kelola Stress Dilakukan Secara Cerdik Untuk Aktivitas Fisik Atau Olahraga Bisa Dilakukan Setiap Hari Atau Dua Hari Sekali 30 Menit Sampai Satu Jam Disesuaikan Juga Dengan Usia Jangan Terlalu Memforsir Diri Karena Juga Kalau Terlalu Memforsir Tidak Baik Bahkan Bisa Mengganggu Jantungnya Healthy Lifestyle Yang Paling Dianjurkan Olahraga Istirahat Cukup Diet Seimbang Ibadah Perilaku Hidup Sehat Nah Ini Ada Piramida Makanan Semakin Kebawah Ini Boleh Dikonsumsi Banyak Tetapi Semakin Keatas Tidak Boleh Kenapa Karena Makanan Yang Semakin Keatas Ini High Kalori Dan Seratnya Juga Semakin Rendah Jadi Contohnya Makanan Makanan Fast Food Makanan Soft Drink Minuman Soft Drink Ini Harus Dibatasi Gula Setiap Hari Hanya Dibatasi Kurang Lebih Sekitar 4 Sendok Makan Itu Pun Bukan 4 Sendok Makan Peres Tidak Boleh Berlebihan Demikian Juga Dengan Garam Perbanyak Makanan Yang Banyak Serat Karena Ini Juga Akan Memberikan Rasa Kenyang Yang Lebih Lama Nah Ini Yang Perlu Diketahui Tentang Glykemic Index Banyak Orang Yang Tanya Menanyakan Terutama Pasien-pasien Diabet Mereka Menanyakan Makanan Ini Glykemic Index Berapa Apa Itu Glykemic Index Glykemic Index Adalah Ukuran Yang Digunakan Untuk Mengukur Seberapa Cepat Karbohidrat Di dalam tubuh Ini Diubah Menjadi Energi Semakin Kecil Angka Indeks Glykemic Maka Dampaknya Terhadap Kadar gula Darah Ini Semakin Rendah Jadi Jadi Kalau Glykemic Index Tinggi Maka Risiko Untuk Meningkatkan Kadar gula Juga Tinggi Sebaiknya Semakin Rendah Semakin Sehat Semakin Bagus Jadi Kalau Yang Glykemic Index Tinggi Dia Energinya Cepat Cepat Dibentuk Menjadi Energi Tetapi Juga Cepat Menjadi Lapar Dan Kalau Cepat Lapar Maka Orangnya Juga Akan Makan Lagi Lebih Banyak Berbeda Dengan Makanan Yang Indeks Glykeminya Redah Ini Akan Menghasilkan Energinya Lebih Lama Tetapi Rasa Laparnya Akan Bertahan Lebih Lama Jadi Rasa Kenyangnya Akan Bertahan Lebih Lama Sehingga Dia Tidak Mudah Lapar Jadi Makannya Juga Akan Lebih Sedikit Nah Untuk Indeks Glykemi Dibagi Menjadi Tiga Yang Rendah Itu 55 Atau Kurang Dari 56 Medium Itu 56 Sampai 70 Sedangkan 70 Itu Lebih Tinggi Nah Patokannya Glukosa Glukosa Itu Indeks Glykeminya Adalah 100 Glukosa Itu Indeks Glykeminya 100 Glukosa Itu Gula Cair Gula Pasir Atau Sucrosa Indeks Glykeminya Lebih Tinggi Lagi Kurang Lebih Sekitar 110 Sampai 120 Karena Itu Risiko Untuk Meningkatkan Kadar Gula Itu Juga Lebih Tinggi Nah Ini Adalah Golongan Makanan Yang Indeks Glukosanya Rendah Yang Tinggi Ini Makanan Makanan Yang Enak Enak Ini Rata Rata Yang Tinggi Nah Perhatikan Buah Orang Sering Menyangka Bahwa Makan Buah Ini Aman Tetapi Makan Buah Beberapa Buah Buahan Ini Ternyata Indeks Glukosanya Termasuk Yang Medium Yang Rendah Ini Ada Beberapa Sayur Nah Mengapa Kita Harus Memilih Diet Yang Glukosanya Rendah Karena Tubuh Akan Butuh Waktu Yang Lebih Lama Untuk Mencerna Dan Ini Akan Menimbulkan Rasa Kenyang Yang Lebih Lama Energinya Akan Bertahan Juga Lebih Lama Meskipun Energinya Lambat Tetapi Lama Jadi Sama Seperti Mesin Diesel Startnya Lambat Tetapi Tahannya Lebih Lama Dan Ini Adalah Pilihan Makanan Yang Sangat Tepat Untuk Mengatur Berat Badan Bagaimana Bagaimana Dengan Anjuran WHO WHO Menganjurkan Kita Setiap Hari Harus Makan Sayur Dan Buah Kenapa Selain Untuk Memenuhi Kebutuhan Serat Juga Untuk Memenuhi Kebutuhan Antioksidan Terkait Terkait Dengan Kondisi Lingkungan Kita Yang Polusinya Semakin Tinggi Radikal Bebasnya Semakin Banyak Tetapi Kalau Melihat Kondisi Hari Ini Maka Setiap Hari Kita Minimal Makan 3-5 Piring Sayur Dan Buah Dan Ini Tentunya Sulit Sekali Untuk Dilakukan Bagaimana Solusinya Kita Tetap Harus Mengkonsumsi Sayur Dan Buah Kekurangannya Kita Bisa Menambahkan Produk Produk Perlebahan Keunggulannya Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Ibu Ira Karena Produk Perlebahan Ini Adalah Produk Alami Dia Mampu Meningkatkan Stamina Dan Daya Tahan Tubuh Kemudian Mengandung Cukup Vitamin Dan Mineral Juga Membantu Proses Regenerasi Sel Dan Dapat Menjadi Sumber Tenaga Atau Kalori Bahkan Sudah Dianjurkan Di Kitab Suci Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Ibu Ira Dan Ini Beberapa Penghargaan Produk-produk Kita Sudah Ada Sertifikat Halal Bahkan Sudah Masuk Ke MIMS Kemudian Kemudian Juga Masuk Kedalam Buku FAO Value Added Product From Biggy Pink Ini Bukunya Setebal Lebih Dari Seribu Halaman Ini Membahas Tentang Manfaat Produk-produk Perlebahan Manfaat Apa Yang Bisa Kita Peroleh Dari Produk-produk Perlebahan Terutama Adalah Four Star Yang Pertama Adalah Meningkatkan Stamina Kemudian Dia Juga Bersifat Sebagai Antioksidan Membantu Regenerasi Dan Ini Akan Memacu Untuk Perbaikan Sel Kemudian Peningkatan Kinerja Sel Yang Diharapkan Dapat Menyebabkan Perbaikan Organ Jadi Untuk Orang Yang Sehat Supaya Dia Tetap Sehat Untuk Orang Yang Sakit Supaya Cepat Sembuh Nah Produk-produk Apa Saja Yang Disarankan Untuk Pasien Diabetes Tentunya Tidak Menggantikan Fungsi Dari Obat Obat Dokter Tetap Dikonsumsi Produk Kita Bisa Digunakan Sebagai Terapi Ajufan Atau Komplement Yaitu Penunjang Atau Pendamping Yang Dianjurkan Adalah Polenergi Kemudian Propolis Atau Propoeli Royal Jelly Clover Honey Kemudian Untuk Mengatasi Luka Bisa Diberikan Aloe Propolis Krim Dan Untuk Yang Punya Masalah Berat Badan Obesitas Bisa Dianjurkan Primi Apa Keunggulannya Polenergi Tadi Sudah Dijelaskan Dapat Meningkatkan Stamina Dan Mempercepat Proses Penyembuhan Karena Mengandung Multivitamin Yang Sangat Komplet Yang Menyediakan Bahan Bako Untuk Perbaikan Sel Selain Itu Sudah Mengandung Omega 3 Omega 6 Dan Asam Polat Ini Adalah Kandungan Kandungan Vitamin Dan Nutrisi Yang Ada Di Polen Kemudian Kalau Antioxidannya Sudah Dicek Sangat Tinggi Antioxidannya 247 International Unit Kemudian Propolis Kenapa Pasien Diabetes Dianjurkan Propolis Karena Pasien Diabetes Ini Mudah Mengalami Radang Dan Infeksi Karena Itu Kita Perlu Mengkonsumsi Bipropolis Yang Mempunyai Kasiat Selain Antioxidan Dia Juga Punya Kasiat Antimikroba Dan Antiradang Membantu Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Ini Juga Mengandung Selenium Dan KP KP Ini Juga Sangat Baik Sekali Untuk Anti Infeksi Propolik Adalah Ekstraknya Dari Bipropolis Sehingga Kasiatnya Juga Akan Lebih Kuat Dimana Antioxidannya Mencapai 9674 International Unit Nah Ini Ada Beberapa Buku-buku Bahkan Majalah Yang Sudah Mengulas Tentang Kasiat-kasiat Propolis Yang Sudah Diakui Di sini Majalah Trubus Memuat Bahwa Propolis Dapat Mengatasi 30 Macam Penyakit Yang Terbukti Secara Ilmiah Kemudian Ada Juga Banyak Buku-buku Yang Ditulis Oleh Akademisi Tentang Propolis Sebagai Produk Kesehatan Yang Multikasiat Ya Ini Juga Nah Ini Menurut Profesor Dr. Mustafa Ini Kepala Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran UGM Propolis Mengandung Lebih Dari 180 Unsur Vitokinia Di Antaranya Ada Flavonoid Ada Vitosterol Terpenoid Semuanya Ini Memiliki Kasiat Anti Inflamasi Anti Radal Kemudian Antimikrobial Anti Histamin Ya Ini Anti Alergi Kemudian Anti Mutagenik Ini Untuk Mencegah Terjadinya Mutasi Atau Pertumbuhan Sel Tumor Dan Anti Alergi Jadi Manfaatnya Banyak Sekali Untuk Pasien-pasien Diabetes Ada Buku Juga Yang Dikarang Oleh Wakil Ketua Asosiasi Perlebahan Indonesia Yang Juga Merupakan Ketua Litbang Perhimpunan Dokter Indonesia Pengembang Kesehatan Tradisional Timur Yang Mengulas Tentang Manfaat Propolis Buku-buku Ini Dapat Ditemukan Di Gramedia Kemudian Ada Royal Jelly Apa Manfaatnya Dia Membantu Untuk Regenerasi Sel Memperbaiki Fungsi Saraf Karena Royal Jelly Mengandung Kolin Yang Membantu Neurotransmitter Di Sel-sel Saraf Nah Claver Honey Juga Merupakan Sumber Energi Kemudian Memperbaiki Sistem Pencernaan Dimana Pada Pasien Diabet Juga Sering Terjadi Gangguan Pencernaan Kemudian Mukolitik Jadi Membantu Membersihkan Sistem Pernafasan Saluran Nafas Ini Mudah Dibersihkan Dahaknya Mudah Dikeluarkan Membantu Menstabilkan Tekanan Darah Aloe Propolis Cream Bisa Digunakan Untuk Membantu Menyembuhkan Luka Pada Pasien Diabet Kemudian Trimi Trimi Ini Membantu Menurunkan Berat Badan Pada Pasien Yang Obesitas Jadi Produk Produk Ini Dapat Diganjurkan Pada Pasien Diabetes Nah Ini Ada Beberapa Jurnal Tentang Produk Produk Perlebahan Manfaatnya Ini Dimana Propolis Dia Menghambat Atherosclerosis Atherosclerosis Ini Adalah Endapan Pada Pembuluh Darah Tadi Sehingga Ini Akan Mencegah Terjadinya Sumbatan Kemudian Ini Juga Mencegah Platelet Agregasi Jadi Penggumpalan Darah Mencegah Darahnya Menggumpal Sama-sama Yang Tadi Ini Darahnya Supaya Tidak Menggumpal Sedangkan Penelitian Yang Tadi Supaya Lubangnya Tidak Menjadi Sempit Kemudian Juga Ada Ini Anti Atherogenik Dari Bipolen Jadi Mencegah Pengendapan Tadi Pada Pembuluh Darah Ada Juga Dimana Hanabi Extract Mengandung Cafe Exit Venetil Ester Ini Pada Penelitian Pada Pasien Diabetes Ingat Ingat lagi Saya ingatkan Kembali Bahwa Pencegahan Lebih baik Daripada Pengobatan Pasien-pasien Yang Diabet Mereka Seringkali Harus Mengkonsumsi Obat Seumur hidup Jadi Makan Obat Seumur hidup Jangan Jangan Dari Guru-guru Saya Adalah Jadikanlah Makananmu Itu Obat Jangan Jadikan Obat Sebagai Makanan Pada Pasien Diabet Mereka Sering Menjadikan Obat Sebagai Makanan Karena Obatnya Banyak Dan Harus Diminum Seumur Hidup Karena Itu Pencegahan Lebih Baik Jadi Lakukan Cek Kesehatan Berkala Jangan Merokok Harus Rajin Olahraga Diet Sehat Dan Seimbang Perbanyak Makan Sayur Dan Buah Kalau Memang Kurang Maka Kita Perlu Mengkonsumsi Multivitamin Yang Mengandung Mikronutrien Dan Juga Antioxidan Contohnya Produk Produk Perlebahan Istirahat Yang Cukup Dan Kelola Stress Jangan Terlalu Stress Memang Pada Saat Pandemi Banyak Orang Stress Tetapi Selalu Ada Hikmah Dan Selalu Ada Celah Bagi Orang Yang Berusaha Jadi Makanan Harus Batasi Yang Manis Manis Karena Yang Manis Ini Indeks Grigemic Tinggi Dan Kita Bisa Mengganti Dengan Ini Harus Dikurangi Memang Sangat Menarik Hati Dan Dan Makanan Ini Cepat Cepat Membuat Kita Menjadi Mood Menjadi Baik Karena Gulanya Langsung Naik Demikian Juga Makanan Makanan Ini Carilah Yang Manis Tetapi Yang Aman Ini Tidak Menyebabkan Glukosanya Tinggi Demikian Juga Dengan Ini Ini Sekedar Intermeso Tetapi Ada Satu Yang Manis Yang Indeks Glikemic Rendah Clover Honey Ini Punya Beberapa Keunggulan Yang Pertama Water Activity Rendah Kenapa Kandungan Airnya 17% Dimana Pada Umumnya Madu-madu Yang Lain 20-23 Bahkan Lebih 23% Kandungan Airnya Dengan Water Activity Yang Rendah Maka Ini Bakteri Tidak Dapat Hidup Di Kelahur Honey Kita Dan Sudah Ada Uji Atau Penelitian Yang Menyatakan Bahwa Kelahur Honey Kita Bebas Dari Clostridium Botulism Sehingga Aman Untuk Diberikan Pada Balita Maupun Ibu Hamil Kemudian Diastase Number 16,75 Apa Itu Diastase Number Diastase Number Ini Adalah Indeks Untuk Memeriksa Kualitas Keaslian Dan Kualitas Madu Batasnya Adalah Tiga Bahkan Ada Yang Mengatakan Enam Tetapi Berapa Klaverani Kita Diastase Number Nya Adalah 16,75 Jadi Jauh Di atas Batas Minimal Enzyme Diastase Ini Yang Menjamin Bahwa Keaslian Dari Madu Dan Kualitas Madu Kemudian Rasio Fructosa Dan Glukosanya Lebih Dari Satu Kandungan Utama Dari Klaverani Adalah Fructosa Dan Glukosa Ini Sama-sama Monosakari Tidak Berapa Kandungan Glukosa Dan Fructosa Pada Klaverani Fructosanya 36,3% Glukosanya 31,3% Sehingga Rasionya Lebih Dari Satu Yaitu 1,16 Dan Ini Menyebabkan Indeks Glikemic Rendah Kalau Tadi Batasnya Yang Rendah Adalah 55 Atau Kurang Berapa Glikemic Indeks Pada Klaverani 53 Kenapa Karena Fructosa Indeks Glikemic Adalah 30 Sedangkan Glukosa Indeks Glikemic Adalah 100 Dengan Perbandingan Fructosanya Lebih Banyak Dari Glukosa Seandainya Sama pun 30 Ditambah 100 130 Dibagi 2 65 Tetapi Karena Fructosanya Lebih Banyak Maka Glikemic Indeksnya Rendah Yaitu 53 Jadi Dapat Diberikan Pada Pasien Diabetes Tetapi Terbatas Sesuai Dengan Kondisi Kadar Gula Daranya Selama Kadar Gulanya Dapat Terkontrol Dengan Baik Maka Manfaat Manfaat Dari Clover Honey Ini Jauh Lebih Tinggi Daripada Risikonya Karena Glikemic Indeks Indeks Rendah Dengan Satu Sendok Makan Clover Honey Ini Hanya Meningkatkan Kadar Gula Sekitar 60 Sampai 75 Dan Itu Hanya Bertahan Tidak Sampai Dua Jam Sesudah Dua Jam Akan Langsung Dipecah Menjadi Oke Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Gunakan Makananmu Itu Sebagai Obat Dan Madu Adalah Salah Satu Suplemen Yang Juga Dapat Berfungsi Sebagai Makanan Jangan Gunakan Obat Sebagai Makananmu Semoga Semuanya Boleh Hidup Sehat Dan Berkualitas Bersama HDI Salam Sehat Untuk Kita Semua Terima Kasih Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Semuanya Bermanfaat Bagi Kita Semua Saya Kembalikan Kepada Ibu Ani Selamat Pagi Ya Sebelumnya Saya sangat Berterima kasih Kepada Dr. Hardiono Yang Telah Berbagi Mengenai Tema Pada Pagi Hari Ini Sangat Luar Biasa Sekali Ternyata Sekompleks Itu Apa Namanya Tentang Diabetes Kemudian Kalau Misalnya Kemudian Dibiarkan Secara Lama Efeknya Bagaimana Saya Juga Baru Mengerti Oke Bagi Rekan-rekan Di Sini Yang Mungkin Masih Stay Tune Saya Sangat Berterima kasih Untuk Rekan-rekan Di Sini Masih Antusias Untuk Mendengarkan Sesi Disampaikan Oleh Fikur-fikur Yang Sangat Luar Biasa Nah Kali Ini Sesi Yang Terakhir Ini Akan Membahas Kalau Tadi Diabetes Ini Adalah Kelebihan Gula Dara Tapi Disini Akan Diajarkan Bagaimana Supaya Kita Memiliki Kelebihan Income Pastinya Rekan-rekan Disini Ingin Tahu Bagaimana Caranya Memiliki Kelebihan Income Di Tengah Kondisi Seperti Ini Oke Nah Untuk Figur yang Satu Ini Akan Disampaikan Oleh Seseorang Yang Berlatar Belakang Dari Seorang Profesional Namun Berkat Kesungguhan Beliau Banyak Sekali Rekan-rekan Kerja Beliau Dari Sabang Sampai Merauke Yang Bisa Berhasil Melalui Bisnis High Diser Dan Beliau Merupakan Salah Satu Fondor Dari SMA Selamat Pagi Indonesia Ya Bagi Rekan-rekan Disini Pasang Telinga Tetap Stay Tune Ya Karena Ini Disampaikan Begitu Bagus Sekali Ya Jadi Ini Juga Salah Satu Yang Membuat Saya Juga Aktif Menjalankan Bisnis Ini Tanpa Berlama-lama Kita Sambut Eksekutif Diamond Indonesia Ibu Yanita Varyana Pagi 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 Yes Ya Oke Suara saya Terbengar Jelas Ani Pinta tolong Suara saya Terbengar Jelas Jelas Oke Thank you Ya Oke Sebelum Saya Share Screen Tadi Dr. Har Sudah Menjelaskan Tentang Ini Ya Sesuatu Yang Manis Jangan Berlebihan Di Makanan Ya Kalau Yang Ditampang Di Wajah Ya Itu Kalau Manis Kan Oke Seperti Ani Ini Kan Manis Banget Ya Oke Saya Akan Sharing Tentang Suatu Hal Yang Manis Untuk Kantong Kita Tuju Pasti Semuanya Tertarik Kalau Hal Yang Manis Untuk Kantong Kita Oke Saya Akan Sharing Tentang Tentang selamat menikmati ya oke, sudah kelihatan ya Ani, sudah kelihatan ya sudah ya saya akan sharing berbagi dengan Bapak-Ibu semuanya mengenai dulunya saya mempunyai masalah dengan dua lingkaran ini yang pertama yaitu lingkaran keinginan dan kebutuhan saya dan lingkaran pendapatan saya nah, ini saya tunjukkan ya lingkaran keinginan dan kebutuhan saya apa aja budita lingkaran keinginan dan kebutuhan saya yang pertama yaitu rumah nah, kemudian masalah saya yaitu saya punya lingkaran pendapatan yang kecil ya, yang putih nih kenapa lingkaran pendapatannya itu yang kecil? karena lingkaran pendapatan saya pada waktu itu saya hanya bisa menyisihkan setiap bulannya kurang lebih 500 ribu per bulan itu adalah uang yang bisa saya simpan yang bisa saya tabung setiap bulannya nah, tapi Bapak-Ibu rekan-rekan semuanya kan kita tahu ya kalau anak muda kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu biasanya apa yang dilakukan pada waktu dulu ya jaman belum pandemi offline biasanya jalan-jalan ke mal jalan-jalan ke mal itu biasanya ya makan kemudian nonton otomatis uang yang bisa disimpan itu tidak mungkin bisa utuh 500 ribu pasti sudah berkurang itu yang namanya pos kelakuan saya kalau anak muda kan pasti ya happy-happy ya dulu kalau waktu saya akhirnya saya nggak bisa menyisihkan pendapatan saya nah, anggaplah saya bisa full dalam satu bulan menyimpan 500 ribu per bulan saya pergi ke mal kemudian saya lihat berapa harga rumah ya pada waktu itu saya lihat harga rumah kenapa? karena ada pameran ada pameran terus kemudian ditawarin sama SPG-nya ya ini Mbak ada rumah bagus ya tapi saya lihat harganya berapa Mbak? saya tanya gini begitu saya lihat harganya ternyata waktu dicek kurang lebih 600 sampai 700 juta waktu saya lihat harga rumah 600 sampai 700 juta saya balik lagi ingat lagi dengan pendapatan yang dengan tabungan saya 500 ribu per bulan saya hitung satu tahun kalau saya hanya bisa menyisihkan 500 ribu per bulan berarti satu tahun saya hanya bisa menyisihkan 6 juta 6 juta harga rumahnya 600 juta jauh banget kan lama banget saya harus mengumpulkan tabungan saya tapi namanya marketingnya ini tidak pernah menyerah dia ulep dia bilang Mbak tenang aja ini bisa dicicil tidak harus bayar full semuanya bayar tunai nggak harus tapi bisa kredit kalau kredit bisa uang muka dulu DP DP-nya kurang lebih 30% saya menghitung 600 juta aja nggak usah 700 600 juta kalau DP-nya 30% berarti DP rumah itu kurang lebih 150 juta saya kembali ngitung kalau dalam satu bulan saya 500 ribu berarti satu ton 6 juta 6 juta dikali berapa tahun saya ngumpulkan DP-nya saya mikirkan ini lama ngitungnya pasti lama banget kalau saya harus menyisihkan pendapatan saya untuk membeli rumah akhirnya saya hapus keinginan saya untuk membeli rumah kemudian saya juga pengen punya mobil mobil juga bukan barang mewah lagi karena apa waktu panas supaya nggak kepanasan waktu hujan kondisi seperti sekarang ini kan sering hujan waktu hujan saya juga tidak ingin kehujanan akhirnya saya lihat harga mobil harga mobil kurang lebih 150 sampai 200 juta kembali lagi marketingnya bilang bisa kredit DP-nya 30% oke 30% dari 150 juta saya berhitung berarti butuh waktu berapa lama saya harus menyisihkan pendapatan saya setiap bulannya supaya saya bisa membeli mobil saya menghapus juga keinginan saya untuk punya mobil saya mikir udah nggak usah mobil pakai yang ada sekarang terus kemudian jalan-jalan ke luar negeri jalan-jalan ke luar negeri saya ditelepon sama temen kemudian temen saya bilang Nita kamu ini ya baca chatting saya saya lihat kan dulu jaman chattingan itu masih di komputer ya pakai home messenger terus saya bilang Nita ini loh kamu pergi ke sini dia di Amerika saya di sini kuliah terus saya tanya oke saya ke sana terus saya tinggal di mana kamu tinggal di apartemen saya kamu bisa tinggal di apartemen saya kemudian nanti kamu makan makan ini bisa ikut saya saya ngitung berapa harga pesawat saya cari harga pesawat ke Amerika sudah puluhan juta itu untuk berangkatnya belum pulangnya kan sekali berangkat sudah puluhan juta saya kembali ke pendapatan saya yang bisa saya sisihkan saving tabungan saya berapa akhirnya saya mikir ini kalau saya berangkat saya nggak bisa pulang saya hapuskan juga keinginan saya untuk jalan-jalan ke luar negeri sampai saya juga berpikir bahwa saya ingin pendidikan yang terbaik untuk anak-anak saya kelak waktu saya menikah nantinya nah waktu saya lihat lagi pendidikan yang terbaik itu harganya sangat-sangat mahal akhirnya keinginan saya untuk punya rumah untuk punya mobil jalan-jalan ke luar negeri pendidikan pada waktu itu saya harus hapuskan sehingga saya akhirnya merasa oh yaudah saya cukupkan dengan apa yang bisa saya tabung setiap bulannya akhirnya saya dapat lingkaran yang kecil ini apa Bu Nita ini adalah keinginan dan kebutuhan saya akhirnya saya tekan saya press sampai saya merasa bahwa sudah dicukupkan dengan tabungan saya yang ada nah suatu saat saudara-saudara saya bertemu dengan salah satu teman teman baik saya dia bilang Nita kamu kenapa kok berpikirnya seperti ini kenapa kamu tidak mengubah pola pikirmu kamu perbesar lingkaran pendapatanmu ini sehingga dia bilang gini apa yang menjadi keinginan dan kebutuhanmu ini rumah mobil jalan-jalan itu bisa kamu penuhi semua dengan dengan tabunganmu terus saya mikir tapi gimana caranya ya kan memperbesar pendapatan itu seperti apa terus teman saya bilang gini oke ada banyak cara untuk memperbesar pendapatanmu yang pertama yaitu pekerjaan dengan gaji lebih tinggi pekerjaan dengan gaji lebih tinggi mudah atau sulit apalagi untuk kondisi saat ini bukan cuma sulit bunita tapi sangat sulit kenapa karena untuk mendapatkan pekerjaan saja susah apalagi untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi caranya gimana yang pertama Anda bisa dengan naik jabatan kalau naik jabatan otomatis kan ada penyesuaian gaji tetapi di perusahaan untuk merebutkan memperebutkan satu posisi itu yang berkompetisi tidak cuma satu dua orang tapi bisa sampai puluhan bahkan belasan orang untuk apa untuk naik ke posisi itu pasti kompetisinya itu sangat ketat yang kedua gimana caranya untuk bisa mendapatkan gaji lebih tinggi oh bisa menikah dengan anaknya bos jangan bercanda ya rekan-rekan ya tapi susah untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih tinggi kemudian yang kedua kerja double shift dulu saya pulang kerja apa yang saya lakukan saya pulang kos kemudian makan minum setelah itu saya mandi-mandi terus begitu mulai malam zaman dulu belum ada seperti sekarang wifi dimana-mana saya jaga warnet nah jaga warnet itu bisa sampai jam satu jam dua kemudian saya happy saya senang senang di bulan-bulan pertama happy kan dapat tambahan pendapatan tetapi begitu berjalan masuk bulan ketiga keempat mulai kerasa badannya capek sampai masuk ke bulan keenam akhirnya saya gini ini kalau saya teruskan saya kerja double shift seperti ini paginya bangun pagi harus kerja lagi lama-lama saya bisa main sinetron sinetron mati muda sebelum menikah kenapa? karena kurang waktu untuk istirahat kemudian alternatif yang ketiga yaitu kerjasama atau partnership kerjasama atau partnership ini seperti apa? ya misalnya dengan teman dengan saudara joinan untuk membuat satu usaha tetapi bapak ibu kalau tahu tidak hanya teman bahkan saudara pun itu sampai akhirnya hubungan persaudaraan itu pecah karena apa? karena kerjasama atau partnership ini orang biasanya juga sebut kongsian gitu ya ada yang bilang seperti itu akhirnya saya mikir terus gimana lagi caranya? oh oke ada cara untuk bisa memperbesar pendapatan lagi yaitu wiras swasta sendiri wiras swasta sendiri juga mudah atau enggak? setelah saya lihat wiras swasta ini tidak mudah karena apa? butuh yang namanya studi kelayakan bisnis yang pertama butuh modalnya modal butuh sewa tempat kemudian butuh stok barang pasti ya kemudian fasilitas gaji pegawai otomatis kan kalau semakin besar usahanya membutuhkan pegawai yang akan membantu kita setelah itu pengadaan dan pemasaran produk pengadaan dan pemasaran produknya ini untuk apa? ya pasti kalau kita punya usaha pasti kita butuh marketingnya untuk bisa memasarkan produknya sistem manajemen pengetahuan hukum dan perpajakan ya ini perpajakan sudah bukan hal yang baru lagi tapi sudah dari pemerintah juga benar-benar mencanangkan bagaimana kita harus taat maja dan yang terakhir resikonya itu tinggi tinggi kenapa? jika gagal maka modal akan hilang bahkan termasuk harta pribadi kok bisa ya kan? saya dulu juga berpikir kok bisa maksudnya gimana? setelah saya melihat bahwa banyak sekali perusahaan juga yang untuk membuka satu satu usahanya mereka membutuhkan modal yang sangat besar tidak cuma ratusan juta tapi bahkan sampai miliatan puluhan bahkan ratusan miliar dan itu kadangkala mereka harus meminjam modal itu dari uang bank ya uang bank dan akhirnya apa pasti ada jaminan yang harus dijaminkan di bank tersebut dan resikonya kalau tidak bisa bayar maka apa yang terjadi akan ada yang namanya potensi tuntutan hukum dan kalau gagal tidak bisa melanjutkan cicilannya dan terjadi jaminan itu akan diambil ini resiko yang paling besar pada saat kita berwira swasta saya berpikir saudara-saudara saya berpikir rekan-rekan bisnis idaman apa sih yang saya inginkan nantinya pada waktu itu saya berpikir seperti itu saya mikir saya ingin yang modalnya kecil modalnya minim ya kan kenapa? karena masih pada waktu itu masih merintis terus kemudian resikonya minim jelas saya tidak ingin yang sampai harus resikonya ratusan juta jangan kan ratusan puluhan juta aja keberatan juta aja keberatan jangan kan belasan juta puluhan juta mudita ya terus kemudian potensi pendapatannya besar iya dong saya pasti juga ingin yang potensi income potensi penghasilannya itu kalau bisa sangat-sangat besar dan waktunya bebas artinya bisa dikerjakan kapanpun mau pagi mau siang sore malam itu bisa dikerjakan ekspansi usahanya mudah dan luas artinya bisa kita mau mengembangkan bisnisnya itu mau di kota mana mau di kita lagi ke pulau mana di Indonesia itu bisa dilakukan bahkan kalau bisa di luar negeri sekali ya di luar negeri juga bisa tetap dikerjakan bisnisnya kan ini bisnis idaman yang saya inginkan tidak dibutuhkan pendidikan dan pengalaman tertentu mau lulusan SMP SMA S1 S2 S berapapun bisa mengerjakan bisnis ini dan tidak membutuhkan pengalaman tertentu tidak harus pengalaman sudah 5 tahun tapi yang belum pernah punya pengalaman pun bisa mengerjakan bisnis idaman yang saya inginkan dan sistemnya sudah terbentuk karena membangun sistem itu membutuhkan waktu yang tidak hanya lama tapi sangat lama karena itu susah banget ya pada waktu membangun satu sistem dan yang terakhir pasti peluangnya masih besar kalau peluangnya kecil ya ngapain gitu kan tapi pengennya peluangnya yang sangat besar saya berpikir ada enggak ya bisnis idaman yang saya inginkan yang seperti kriteria tadi dan kabar baiknya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya bisnis idaman itu ada dan bisnis idaman itu apa ya namanya yaitu network marketing atau pemasaran jaringan oke tiga jenis utama sistem bisnis yang umum dipakai di buku yang dibuat oleh Robert T. Giyosaki dikatakan bahwa salah satunya yaitu pemasaran jaringan kalau rekan-rekan sering mendengar network marketing network marketing itu apa berita network marketing network marketing ini kalau di bahasa Indonesia itu pemasaran jaringan atau multi-level marketing dan kalau Bapak Ibu lihat ini buku apa aja yang di sini ada lebih dari tiga buku bahkan ini sampai sepuluh buku lebih yang membahas tentang pemasaran jaringan ini membuktikan bahwa sistem bisnis pemasaran jaringan ini sangat luar biasa di majalah sukses magesim dikatakan bahwa 50 orang terkaya di Amerika 9 orang di antaranya lahir dari network marketing disitu dikatakan bahwa orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan orang lain mencari pekerjaan dan ini buku yang luar biasa buku psikologi modern buku berpikir dan menjadi sukses dikata pengantarnya dikatakan bahwa 20% menjadi jutawan melalui bisnis pemasaran jaringan buku ini bukunya masih ada sampai sekarang ada bukunya nanti Anda bisa tanya bukunya ke rekan ke rekan yang mengundang Anda Bapak Ibu multi-level marketing atau network marketing kita biasa menyebutnya juga sudah menjadi kurikulum di Stanford University di Amerika Utah Valley State College kemudian University of Illinois and Chicago University of Southern California dan kalau saya share ini ke rekan saya biasanya saya ditanyain itu kan di luar negeri kalau di Indonesia sendiri bagaimana kabar baiknya di Indonesia di majalah warta ekonomi yang dikeluarkan oleh salah satu universitas yang cukup terkenal di Indonesia dikatakan bahwa profesi termahal pada tahun 2000-2001 yang nomor pertama apa Bapak Ibu distributor multi-level marketing dengan income 100-200 juta per bulan nah ini tahun 2000-2001 kalau tahun ini berapa Bu Nita tahun ini sudah bunyinya bukan ratusan juta tapi sudah miliar per bulannya sudah miliar dan kalau Bapak Ibu lihat nomor dua ini kok kelihatannya besar ya entertainer itu artis artis itu harus cuantik banget ya ganteng banget atau mohon maaf yang gak ganteng gak cantik ya tapi kalau pas-pasan seperti saya ya ini juga susah untuk jadi entertainer oke ya peringkat yang pertama distributor MLM dan kalau Bapak Ibu tahu ini juga banyak sekali dibahas saat ini bahwa distributor MLM ini menempati peringkat yang paling tinggi dengan penghasilan yang terbesar oke Anda bisa berikan applause ya atau jempol di chat Zoom ya di YouTube juga Anda bisa tuliskan sip gitu ya jempol oke next ya nah pada saat Bapak Ibu orang-orang semuanya mungkin saya sering ditawarin multi-level marketing bagaimana sih cara untuk memilih multi-level yang terbaik itu seperti apa yang pertama rekan-rekan bisa lihat yaitu pendidikannya support sistemnya pendidikannya itu ada gak support sistem ini seperti petunjuk arah ya kalau rekan-rekan misalnya dari Surabaya mau ke Jakarta gitu ya Anda membutuhkan satu petunjuk arah untuk bisa sampai ke tempat itu dan pendidikan ini yang akan membantu kita untuk mempercepat kesuksesan kita pada saat kita menjalankan multi-level marketing yang kedua yaitu perusahaan perusahaannya bagaimana baru berdiri satu dua tahun atau sudah berdiri belasan puluhan tahun pasti kita akan memilih perusahaan yang sudah yang sudah teruji yang sudah pasti dia itu berhasil melewati berbagai krisis tidak hanya satu dua tahun kalau satu dua tahun sama yang puluhan tahun jelas lebih stabil yang sudah puluhan tahun yang ketiga yaitu produk produknya gimana bisa dipakai oleh semua kalangan enggak atau hanya kalangan tertentu dan yang terakhir kita harus cek juga bagaimana potensi penghasilannya apakah potensi penghasilan yang nantinya pada saat kita menjalankan itu potensi penghasilannya besar tidak ya itu juga harus dicek bagaimana untuk memilih multi-level salah satunya juga dari potensi penghasilannya oke bunita gimana kalau support system yang ada di HDI ya kan kalau support systemnya mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya tulisan ini bilioners bilioners adalah support system yang kita miliki dengan pengalaman lebih dari 23 tahun tidak hanya menghasilkan jutawan ya Bapak Ibu tapi sudah menghasilkan miliarder-miliarder baru di Indonesia dan di luar negeri oke kemudian yang berikutnya yaitu event atau acara nah bilioner sendiri ini membuat acara-acara yang diadakan untuk kita para distributornya untuk kita bisa segera untuk berhasil menjalankan bisnis ini dan ada banyak event yang diadakan bahkan saat ini kondisi online pun kita juga mengadakan berbagai acara-acara yang sangat menarik yang bisa diikuti oleh seluruh enterpriser HDI bahkan bulan Januari nanti Bapak Ibu akan mengikuti suatu acara yang spetakuler yang Anda bisa ikuti yang namanya BES yang ada di sini BES ini adalah training nasional bahkan kalau nanti Januari itu yang dari luar negeri pun bisa ikut karena virtual dan ini yang pertama kali kita adakan dan satu-satunya multi-level yang mengadakan acara spetakuler terbesar BES ini akan diikuti oleh semua leader yang ada juga enterpriser dan ini kalau menurut saya kalau misalnya rekan-rekan tanya ini seperti apa bu acaranya Anda bisa ikut di bulan Januari kalau Anda ingin melihat cuplikannya bisa lihat di video yang nanti rekan-rekan juga bisa tanya ke rekannya mengundang saya mau lihat videonya itu seperti apa kalau waktu offline dulu nanti pada waktu online akan lebih heboh karena ribuan orang akan mengikuti acara ini ada event yang lain ada Road to Success ada Billionaires Meeting Weekend juga ada BIG Billionaires Instructor Gathering yang bisa diikuti pelatihan leadership untuk mereka-mereka yang sudah masuk di kualifikasi leader ada acara apalagi Budita yang biasanya diadakan oleh billionaire support systemnya HDI kita juga mengadakan lima training dasar lima training dasar ini bisa diikuti sesuai dengan jadwal yang ada di broadcast biasanya dikirim di telegram juga jadwal training dasar yang bisa Anda ikuti mulai dari NEO, HTS, PK, BP, dan HTP lebih detailnya nanti Anda bisa lihat di jadwal dan Anda bisa ikuti tidak hanya sekali tapi bisa beberapa kali dan itu acaranya gratis siapa saja yang boleh ikut semua boleh ikut Bapak-Ibu dan kita juga punya fasilitas penunjang mulai dari buku-buku ada CD juga ada audio ada juga aplikasi kita yang bernama BEC Billionaires Education Center BEC ini Anda bisa install di aplikasi Google Store Anda bisa cari di situ BEC Billionaires Education Center Anda bisa install kemudian nanti apa saja yang bisa didapatkan ada banyak mulai dari Anda bisa melihat ada yang VIP Channel namanya di dalamnya VIP Channel ini lebih lebih spesifik lebih khusus dan pasti lebih spesial isinya karena Anda bisa melihat ada daftar penyakit di situ kemudian ada testimonial-testimonial ada banyak Anda bisa dapatkan di Billionaires Education Center installnya free Anda masuk ke situ juga free kalau nanti yang VIP Channel nanti Anda bisa cek berapa yang bisa Anda investasikan dan itu sangat murah sekali Anda sudah bisa mendapatkan yang VIP ada yang tidak VIP ada yang VIP pastinya yang VIP itu lebih spesial dan jauh-jauh-jauh lebih banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan berikutnya apa budita keuntungan yang didapat kalau kita bergabung di bisnis HDI yang pertama penghasilan tidak terbatas Anda mau income berapa itu kita bisa Anda kutip ya mengatur sendiri artinya saya mau income misal 10 juta saya mau income 20 juta gimana caranya 50 juta gimana caranya nanti Anda bisa mengikuti yang namanya training business plan di situ akan dijelaskan bagaimana Anda bisa mendapatkan pendapatan berapapun saya pengennya income-nya sekian juta gimana nanti akan bisa dihitung bisa enggak saya mendapatkan itu bisa semuanya asal kita mau mengerjakan perhasilan tidak terbatas mungkin ada yang bingung maksudnya gimana kalau misal ya mohon maaf bukan mau mendiskreditkan satu profesi tapi kalau kita kerja profesional sebagai karyawan misalnya ya di perusahaan itu kita mendapatkan pendapatan yang ya misalnya bulan ini dapatnya 2 juta misalnya bulan depan bisa enggak ke 5 juta enggak bisa kan pasti kita terimanya ya kurang lebih sama di sekitaran angka segitu tapi kalau kita di bisnis ini kita bisa mendapatkan penghasilan yang tidak terbatas bulan ini misalnya saya dapat 5 juta bulan depan bisa enggak saya dapat 10 juta bisa caranya gimana bunita kalau saya jelasin di sini nanti acaranya sampai larut malam nanti bisa ikut di training business plan Anda bisa lihat jadwal yang ada di telegram yang kedua bisa mendapatkan royalti dan saham jadi istimewa HDI ini kita tidak hanya bisa mendapatkan pendapatan setiap bulannya tapi kita bisa mendapatkan kepemilikan saham dari perusahaan ini spesial ya dan yang ketiga dapat diwariskan jadi Anda bisa Anda bisa wariskan anak anak kepasangan itu bisa jadi misalnya kalau suatu saat ya amit-amit ya kita sudah dipanggil sama asam kecipta ya maka anak kepasangan kita itu bisa melanjutkan bisnis ini melanjutkan untuk menjalankannya dan bisa mendapatkan pendapatan juga setiap bulan ini berikutnya apa keuntungan yang didapat jalan-jalan keliling Indonesia dan manca negara free ya gratis ya ini kurang tulisannya gratis kalau ada gratis kan semua pasti tertarik tidak hanya di Indonesia tapi bisa sampai ke luar negeri bahkan sampai yang tahun Jepan itu ke Yunani dimewa ya ke Yunani ke Vietnam Anda bisa mendapatkan free oke kesempatan untuk pengembangan diri tidak hanya kita menjual satu produk tapi kita juga bisa mengembangkan diri kita contohnya kalau tadi lihat Bu Ani terus Anda melihat misalnya kok bisa Bu Dika Bu Ani ini ngomong kayaknya sudah lepas ya ini kami dulu juga tidak bisa tapi karena bilioners menyediakan training-training yang diadakan untuk pengembangan diri kita itu yang membuat kita juga akhirnya bisa seperti saat ini semuanya karena Tuhan-Tuhan dan bilioners sudah lengkap menyediakan training-training yang ada jadi jangan lewatkan kesempatan untuk Anda bisa mengembangkan diri Anda di disini oke keuntungannya apa lagi keuntungannya kesehatan dan kesehatan keluarga serta orang lain yang terbantu dengan produknya bisa dipulihkan dari sakitnya ya kan kemudian dia misalnya dari produk HDI bisa terbantu untuk keluarganya sehingga keluarganya misal genusnya juga pernah ada yang harus amunasi akhirnya terbantu gitu ya itu semuanya akan menimbulkan kepuasan buat kita yang tidak bisa cukup dengan materi dan kesejahteraan orang lain juga kalau kita bisa membantukan kerja kita sampai mereka punya penghasilan itu pasti akan membuat kita lebih lebih senang juga ya karena tidak hanya diri kita yang sejahtera tapi orang lain juga bisa sejahtera itu jauh-jauh lebih menyenangkan dan yang istimewa Bapak Ibu Anda bisa oke sebentar tes suaranya suaranya agak kecil tes cek cek tes tes udah cek oke ya oke mohon maaf sebelumnya ya kepotong suaranya tiba-tiba jadi kecil oke sudah jelas ya saya dilanjutkan dan yang terakhir keuntungan yang didapat yang paling spesial yaitu bisa menjadi founder dari visi 2010 kita bisa menjadi founder dari sekolah gratis sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia dan itu sekolah gratis yang dimiliki oleh kita para enterpriser HDI oke menarik ya Bapak Ibu next ya bunitan dengan saya bergabung apa yang saya dapatkan kita memiliki modal yaitu 2H minimal kita memiliki 2H yaitu sebagai pengecer dan sebagai enterpriser sebagai pengecer dengan keuntungan 20-25% dari sebagai enterpriser atau distributor Anda bisa mendapatkan 5% keuntungannya kalau Bapak Ibu rekan-rekan melihat ini lebih enak yang mana sebagai pengecer atau sebagai distributor 20-25% ini besar ya kan besar bunita gimana lebih enak yang mana saya tanya sama rekan-rekan semuanya misal contoh ya mineral kemasan gelas itu kan sering kita lihat ya ada di tuku-tuku pengecernya sama distributornya kalau dilihat ini lebih kayak mana ya pengecernya atau distributornya ya distributornya bunita setuju saya kenapa kalau pengecer biasanya dia hanya ngambil 1 dos 2 dos ya tapi kalau distributor dia ambilnya sudah kuantitinya bukan hanya 1-2 dos tapi bisa sampai 1 1 kontainer gitu ya 1 mobil 1 mobil 1 kontainer itu kuantitinya sangat banyak kelihatannya kecil 5% tapi pengalinya itu sangat banyak sehingga sebagai distributor itu akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar tentunya oke saya pernah ditanya sama teman saya Nita kamu sama HDI ini kalau kamu berhasil menjual produknya maka kamu akan mendapatkan keuntungan iya kamu ambil barangnya dengan harga apa harga distributor saya bilang dulu kalau kamu jual kamu jual dengan harga apa ya harga konsumen berarti kamu akan dapat keuntungan kalau kamu berhasil jual iya kalau kamu gak berhasil jual kamu gak dapat keuntungan iya berarti kamu ini dapat komisi dari HDI kalau kamu misalnya gak berhasil jual berarti kamu gak dapat komisi ini namanya kamu bisnis komisian terus saya tanya maksudnya gimana bentar saya tanya gini kamu jual apa sih saya gini teman saya dulu ya dia jual CD CD kompaktis terus saya tanya kamu jual CD ini kamu belinya dapat harga distributor kan iya kalau kamu jual kamu jual dengan harga konsumen iya nah pada waktu kamu berhasil jual kamu dapat keuntungan iya kalau gak berhasil jual ya gak dapat keuntungan berarti sama kan iya tapi saya ngomong gini kamu harus sediakan tempat kan iya nah saya loh saya gak butuh stok produk saya bilang gini saya gak menyediakan kantornya saya gak membayar pegawainya saya tidak menyediakan fasilitas kursi tempat duduk apa karena semuanya sudah disediakan sama HDI saya bilang gini dia langsung gini oh iya ya wah menarik ini ya saya bilang iya saya gak butuh keluar uang yang besar untuk menyediakan itu semua terus saya jelaskan ini ilustrasi saluran distribusi pada umumnya saya bilang gini kalau kita dari pabrik ke distributor terus kemudian ke pengecer ya ini yang saluran distribusi yang ada di network marketing saya bilang gini kalau pada umumnya ini yang terjadi dari pabrik distributor agen grossir sampai dengan konsumen terus kemudian teman saya paham oh gitu maksudnya ya terus saya ngomong kamu punya gak teman misal 5 teman ada gak ya ada kalau 5 oke 10 punya punya 50 punya ya punya oke kita ambil misalnya kamu punya 5 orang di bawahmu dan masing-masing mencari 5 orang lagi di bawah rekanmu yang di level pertama maka di level kedua kamu sudah punya rekan kerja itu 25 orang saya bilang gini dia bilang wih banyak ya iya bahkan sampai level ke 6 kamu akan memilih rekan kerja yang sangat banyak dan kamu sudah menjadi seorang koordinator enterpracer saya bilang seperti itu dan apa teman saya bilangnya maksudnya gimana nih ya ini saya tunjukkan saya tunjukkan untuk ini ya tabelnya status yang ada di IDSET kalau rekan-rekan melihat ini bunita ini maksudnya gimana 5% ini akan lebih detilnya nanti dijelaskan di training business plan di business plan akan dikupas tuntas bagaimana Anda bisa mendapatkan bonus yang kelihatan ini yang 5% level 1 level 2 bagaimana bunita nanti di business plan ada perhitungan sampai dengan contoh soalnya lengkap oke saya cepat aja ya untuk yang ini Anda yang baru pertama kali mengikuti acara ini bisa disimak aja ya nanti kalau misalnya Anda ingin tahu lebih jelas ya harus tahu lebih jelas supaya paham nanti saya ikut di business plan sebagai enterpracer persyaratan pribadi setiap bulannya hanya 150 poin dan mulai enterpracer partner sampai dengan posisi yang paling tinggi kita hanya cukup pembelanjaan pribadinya yaitu 300 poin ya 300 poin ini kurang lebih ya satu paket isi starter oke dan di level pertama pada waktu Anda mencapai posisi enterpracer partner level pertama dan kedua Anda mendapatkan masing-masing 5% sampai dengan di posisi diamond leader ke atas ini Anda akan mendapatkan yang namanya infinity bonus Anda bisa mendapatkan tambahan bonusnya ya diamond group overriding ini Anda bisa mendapatkan tambahan 2% lebih jelasnya nanti ikuti di training business plan terdekat di minggu ini Anda bisa melihat di jadwal yang ada oke nah ini ini pendapatan potensi pendapatan sebagai seorang diamond leader kalau rekan-rekan tanya berapa potensi pendapatannya diamond leader diamond leader dengan Anda memiliki 5 rekan kerja yang statusnya enterpracer manager ya enterpracer manager ini yaitu yang memiliki 3 rekan kerja di bawahnya masing-masing 300 poin Anda maka akan mendapatkan potensi pendapatan sebagai seorang diamond leader dengan nominal 12 miliar ya nolnya ada berapa ini setelah 12 12 miliar 744 juta sekian apakah ini uang semua ini uang semua Bapak Ibu kalau dilihat wow besar banget ya kan kalau misalnya ada yang tanya saya kan teman saya itu 12 miliar kita bisa sampai mencapai ke angka itu bisa dan kalau misalnya terlalu banyak Anda bisa menghubungi saya nanti bisa ditransfer ke rekening saya ya ya Bapak Ibu ini bercanda tapi misalnya kalau dihitung Anda gagal 90% namanya bisnis nggak mau gagal ya kalau saya pun saya nggak mau gagal tapi seandainya gagal 90% di bisnis konvensional maka apa yang terjadi sudah bangkrut ya kalau 90% gagalnya berhasilnya 10% aja 10% Anda mendapatkan 1,2 miliar per bulannya mau atau mau karena pasti nggak ada yang nggak mau nggak ada yang menolak pasti mau semuanya ini potensi sebagai diamond leader sedangkan status di bisnis ini bisa sampai mencapai posisi royal crown artinya peluang atau potensi pendapatan di bisnis high desert ini sangat-sangat besar layak nggak Bapak Ibu ini untuk kita kerjakan sangat layak karena potensinya sangat besar oke saya sering ditanya peluangnya di HD gimana Budita oke saya biasanya cerita tahun 94 HDI masuk ke Indonesia jumlah distributor enterpriser hanya 0 Bapak Ibu dan tahun 2018 mencapai 1 juta 1 juta enterpriser kita bandingkan dengan pertambahan penduduk dimana pertambahan penduduk tahun 94 itu kurang lebih 160 juta dan tahun 2018 pertambahannya menjadi 265 juta pertambahan penduduknya ini 105 juta dan enterpriser distributor HD baru masih 1 juta artinya peluang untuk kita bisa mengajak rekan-rekan mengajak orang-orang di luar sana untuk menjalankan bisnis ini itu sangat-sangat besar oke setuju ya saya juga sering ditanya Nita bisnis ini cuma menuntungkan yang di atas saya tanya maksudnya gimana maksudnya gini kamu saya tanya kamu buka toko ya toko baju nah toko baju ini kamu bajunya dapat dari mana ya saya dapatnya dari kainnya sih kalau bajunya saya jahit sendiri oke kainnya kamu dapat dari mana dari toko kain toko kain dari mana dari agen kain agen kain dari mana pabrik kain pabrik kain dari mana pabrik benang nah pabrik benang dari mana petani kapas ya kan petani kapas beli TV di toko TV toko TV di agen TV pabrik TV punya karyawan karyawannya beli baju di tokomu benang ya kan artinya saya benang ini simbiosis mutualisme hubungan yang saling menguntungkan selama kita masih ada di dunia ini pas dan kita berbisnis pasti kita ada yang namanya hubungan saling menguntungkan simbiosis mutualisme kalau gak mau saling menguntungkan bisa pergi ke hutan tapi kalau pergi ke hutan gak usah bawa makanan gak usah bawa apalagi gak usah bawa ini ya barang-barang tas gak usah baju gak usah karena akan menguntungkan toko baju toko tas toko sandal terus gimana yaudah gak usah pakai apa-apa ke hutan tidak akan menguntungkan siapa-siapa setelah itu teman saya bilang ya ya selama kita hidup ya pasti kita akan saling menguntungkan satu sama yang lain pertanyaan yang seri saya dapatkan juga Nita saya itu pernah ikut bisnis kayak gini bisnis semacam ini itu 6 bulan saya cuma dapat 5 juta saya tanya kamu satu hari ngerjakannya berapa lama kan kamu bilang part time kan bisa dulu saya juga teman saya bilang part time bisa yaudah saya jalankannya mingguan oke satu minggu kamu kerjakannya berapa lama ya kurang lebih ya Nita ya 3 sampai 5 jam lah oke 5 jam kalau 5 jam saya ambil yang paling lama aja satu minggu 5 jam berarti satu bulan ada 4 mingguan saya gini oke 4 minggu dikalikan 5 jam maka dalam satu bulan kamu menjalankan bisnis tadi ini menjalankan bisnis ini kurang lebih 20 jam per bulan oke jadi 6 bulan berapa sih waktu yang kamu kerjakan untuk menjalankan bisnis network marketing ya kurang lebih 120 jam oke satu hari normal orang bekerja itu berapa lama 8 jam kalau 8 jam berarti saya bagi 120 jam bagi 8 jam yaitu dapat 15 hari 15 hari kita bisa mendapatkan pendapatan 5 juta ini besar atau sangat besar saya bilang gini karena kalau ini kecil enggak ya karena hanya kerjakan 15 hari 15 hari kalau kita kerja di perusahaan setengah bulan minta gaji ke bosnya bos saya minta uang bos gaji saya bos yang masuk 15 hari apa yang dilakukan oleh bosnya udah kamu keluar gak usah balik tapi kalau kerjakan 15 hari dapat 5 juta yang besar saya bilang gini oh oke dia ini ya menganggur jadi dia mulai paham saya juga sering ditanyai teman saya pernah ikut MLM tapi gagal kemudian saya tanya kalau kamu menjalankan sesuatu kamu kuliah kamu sekolah kamu biasanya tanya ke orang yang apa yang berhasil atau ke orang yang gagal ya ke orang yang berhasil oke ini saya tunjukkan saya bilang ya ini adalah mereka-mereka yang sudah berhasil menjalankan bisnis multi-level HDI mulai dari Pak Juli Antrekaputra dengan Bu Yeni yang saat ini sudah mencapai income sangat besar lebih dari 5 miliar per bulannya dan ini didapatkan beliau bukan tahunan tapi per bulannya dan ini juga ada Pak Chandra Gunawan dan Bu Tanti kalau tadi Pak Juli ini memulai dari profesional dunia karyawan sebuah bank BUMN yang besar dan beliau akhirnya memutuskan untuk menjalankan bisnis HDI dengan full time pada tahun 95 dan ada Pak Chandra Gunawan dan Bu Tanti mulai dari background mahasiswa menjalankannya kalau dulu Pak Chandra waktu menjalankan dan lulus kuliah beliau sudah mencapai income kurang lebih 40 juta per bulan bahkan waktu itu ya kalau bercanda orang-orang teman-teman beliau bingung ya harus melamar kerja di mana kalau Pak Chandra dengan income segitu sudah gak bingung melamar kerja di mana ya tapi Pak Chandra bingung melamar anak siapa ya ya bercanda ya Bapak Ibu oke ada Dr. Roy Sugiyo Wantona dan Bu Elisir ini Dr. Roy ini dari background dokter dan Bu Elisir sendiri profesional tapi hari ini beliau berdua sudah full time ada Pak Leon Cayono dan Bu Angra ini kemudian ada dari background dokter mulai dari Dr. Hendarmi Dr. Felik usianya sudah lebih dari 80 tahun dan sampai hari ini benar-benar menjalankan bisnis HDI dengan totalitas ada Dr. Ivan dan Dr. Riwi juga dari mereka yang profesinya dari kontraktor ada Bu Mediawati ada Pak Hosea Pak Hosea ini sampai di sekolahnya di S3 ya PhD jadi beliau benar-benar sudah memikirkan peluang di bisnis ini kalau enggak gak mungkin ya beliau sampai mau serius menyalakan bisnis dari kalangan profesional ada banyak sekali juga dari posisi-posisi top manajemen ya ada Pak Ariandi ada Pak Adikurnomo dari PNS karyawan banyak sekali dari berbagai profesi Bapak Ibu dari dosen perusaha bahkan lulusan SMA pun ya mulai dari Pak Alek kemudian ada Pak Mulyadi Pak Nugro ini dari background lulusan S3 kalau ini S3 SMP SMA tapi latar belakang background lulusan SMA ini bukan berarti tidak bisa berhasil di bisnis ini tapi justru beliau bertiga ini sudah hari ini mencapai income bahkan ratusan juta rupiah per bulan itu artinya Bapak Ibu bisnis ini tidak dibutuhkan pendidikan tertentu yang penting bisa baca bisa ngobong Anda pasti akan berhasil menjalankan bisnis ini dengan support sistem bilioners yang sudah menyediakan semua pembelajarannya oke juga dari background mahasiswa ada background ibu rumah tangga juga dari pengusaha ini ya pengusaha di luar pulau juga banyak yang menjalankan ini tidak hanya yang ada di Jawa tapi di luar pulau pun bahkan dari Sambang sampai Merauke sangat banyak profesi-profesi yang sudah menjalankan bisnis HDI bahkan full time oke pertanyaannya Bapak Ibu kalau misalnya satu bisnis ya atau kita pakai contoh sekolah ini ada gambarnya Toga ya ada yang lulus dan ada yang drop out ya kan ini berarti sistemnya jalan atau tidak maksudnya gimana bunita artinya sistem pendidikannya kan berjalan artinya ada yang lulus bahkan kumlot suma kumlot dan ada yang drop out dan kalau misalnya tadi saya sudah tunjukkan itu masih banyak banget Bapak Ibu foto-fotonya dari mereka-mereka yang sudah berhasil apalagi berapa bulan ini sangat banyak juga mereka-mereka yang memiliki lompatan yang luar biasa di bisnis ini nah Bapak Ibu kalau satu bisnis ada yang gagal dan ada yang berhasil berarti sistem yang ada di bisnis itu berjalan dan kita pasti akan belajar kepada mereka yang sudah berhasil menjalankan bisnis ini oke ya Bapak Ibu waktu Anda menjalankan bisnis ini nanti akan Anda bertemu dengan tiga tipe orang yang pertama yaitu orang yang pada waktu ditawarkan bisnis ini akan ngomong contoh saya ya saya sering juga menawarkan ke rekan saya ke teman-teman saya dia bilang gini enggak Nita enggak mau dulu saya menawarkan gitu ya jawabannya enggak Nita enggak mau kenapa pokoknya enggak tipe yang kedua saya tawarkan dia bilang gini udah Nita kamu dulu aja nanti kalau kamu berhasil baru saya nanti ikut ya dan tipe yang ketiga pada waktu saya tawarkan peluang bisnis ini mereka mengatakan kepada saya oke saya tipe orang yang ketiga yaitu tipe yang mau menjadi bukti orang-orang yang mau menjadi bukti buat orang-orang di sekelilingnya orang-orang yang dicintai bahwa melalui bisnis ini mereka pasti berhasil melalui bisnis ini kita akan berhasil dan membuat mereka mencapai impian-impian yang mereka inginkan dan hari ini saya percaya siapa tipe yang ketiga ini tipe yang ketiga ini adalah rekan-rekan semuanya yang hadir pada pagi hari ini yang ikut di acara bilioners enterprise meeting diabetes ya diabetes kalau makanan itu jangan yang terlalu manis tapi kalau misalnya Anda ingin kantong Anda selalu manis jangan sia-siakan kesempatan ini dan tanyakan kepada rekan yang mengundang Anda karena saya yakin Anda semuanya adalah tipe orang yang ketiga oke terima kasih rekan-rekan semuanya mohon maaf kalau ada salah kata kalau ada yang baik semuanya karena kemuruan Tuhan dan selanjutnya saya kembalikan kepada Anik selamat pagi ya sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Ibu Yanita Fariana yang telah berbagi bisnis yang sangat luar biasa gitu ya bagi rekan-rekan di sini ya saya terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan kepada rekan-rekan yang telah bergabung maksud saya yang masih stay tune di sini itu ya oke nah rekan-rekan sebelum akhiri di sini saya akan berbagi yang sangat luar biasa nah ini rekan-rekan jadi salah satu untuk mengembangkan kapasitas diri ketika kita menjalankan bisnis ini adalah rekan-rekan bisa membeli produk yang bernama buku rahasia kekayaan alam nah di sini akan dikupas kalau misalnya mungkin di agama Islam mungkin kitab sucinya adalah Al-Quran yang di agama Katolik dan Kristen adalah Injil tapi kalau di sini kitab sucinya orang HDI adalah buku rahasia kekayaan alam di sini akan dikupas secara detail manfaat produk ya kemudian di sini ada majalah ya di sini akan dikupas tentang pola hidup sehat nah kemudian yang akhir ada buku tentang Miracle of Honey di sini bagus sekali karena dikupas tentang bagaimana keajaiban madu terhadap tubuh kita terhadap kesehatan kita nah kemudian rekan-rekan di sini ada promo beli dua buku dengan item yang berbeda kita bisa dapat free ya city audio streaming testimoni nah ini penting rekan-rekan untuk meyakinkan rekan-rekan di sini yang ingin menawarkan tentang testimonial sakit apapun nah ini rekan-rekan bisa milih testimonial 1 sampai 3 nah untuk info lebih lanjut rekan-rekan bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Anda di acara pada pagi hari ini atau menghubungi kontak persen yang tersedia segera screenshot ya oke nah sekian dari pertemuan pada pagi hari ini jika ada kurangnya itu berkat kebodohan saya jika ada lebihnya itu berkat kemurahan dan Tuhan semoga apa yang kita sampaikan di sesi yang sangat luar biasa ini bisa menjadi berkat bisa menjadi manfaat untuk kita semua yang datang di acara pada pagi hari ini saya akhiri selamat pagi kedua ya Terima kasih Terima kasih.